Dewa Tabi Part 67 Sekitar 2 jam kemudian, Cui Jianhua dan Cui Zedan yang lainnya datang ke wilayah militer utara. Di pintu, mobil mereka dihentikan oleh penjaga. Permisi, beritahu saya bahwa Cui Jianhua, kepala keluarga Cui, ada di sini untuk mengunjungi Qin Jiansu, wakil komisaris politik. Cui Jianhua keluar dari mobil dan sangat sopan dan tulus kepada penjaga. Dengan itu, dia memberikan token. Penjaga itu melihat dan mengembalikan token ke Cui Jianhua, lalu berlari ke stand penjaga dan menelpon. Tidak lama kemudian, penjaga berlari keluar, meminta Cui Jianhua untuk mendaftar, dan membiarkannya pergi. Namun, hanya Cui Jianhua dan Cui Zedan yang boleh masuk. Ada pun pengawal yang mereka bawa, mereka tetap di luar. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Cui Jianhua dan Cui Zedan berhenti di depan sebuah gedung berlantai dua. Ini adalah tempat tinggal anggota keluarga wilayah militer, yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang besar di wilayah militer atau anggota keluarganya. Di halaman, seorang lelaki tua sedang bermain dengan bunga dan tanaman. Orang tua itu terlihat lebih dari 60 tahun, tetapi tubuhnya sangat kuat, wajahnya basi, dan dia tidak memiliki aura kemarahan dan prestise. Paman Tan, Cui Jianhua berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat. Kakek Tan, Cui Zedan juga menyapa dengan hormat. Orang tua itu berbalik dan melihat, setelah melihat Cui Jianhua dan Cui Zedan, senyum muncul di wajahnya. Ini Jianhua dan Ozawa, ayo, masuk dan duduk. Orang tua itu berhenti bermain dengan bunga dan tanaman, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berjalan menuju rumah. Cui Jianhua dan Cui Zedan dengan cepat mengikuti. Ketika dia datang ke sofa lobi dan duduk, lelaki tua itu mulai membuat teh. Saat membuat teh, dia bertanya, Jianhua, bagaimana kabar ayahmu baru-baru ini? Berkat pamantan, ayah saya dalam kondisi baik baru-baru ini dan cederanya telah pulih. Cui Jianhua dengan cepat berkata, Meskipun dia adalah kepala keluarga Cui, dia masih kagum pada lelaki tua ini. Karena lelaki tua ini adalah wakil komisaris politik wilayah militer utara, dalam hal status, dia, patriar keluarga Cui, tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya ayahnya, lelaki tua dari keluarga Cui, yang memenuhi syarat untuk sejajar dengan lelaki tua ini. Kali ini, dia akan menggunakan koneksinya untuk menyelamatkan Cui Fang, koneksi ini adalah orang tua di depannya. Kim Jianshu berkata sambil tertawa, Saya bergabung dengan tentara dengan ayahmu saat itu, tetapi karakter ayahmu terlalu kuat dan dia pensiun dari tentara lebih awal. Dia adalah seniman bela diri yang sangat murni. Dia akan berjuang untuk kekuatan sepanjang hidupnya. Saya awalnya berpikir dia akan mati ketika dia menjadi tua. Untuk sesaat, saya tidak berharap menjadi begitu tua sekarang sehingga saya masih harus melawan junior dengan sengit, mengapa repot-repot. Untuk ini, Cui Jianshu tersenyum dan tidak menjawab. Ayo bicara, datang menemuiku kali ini, ada apa? Pamantan, seperti ini, saat ini, Cui Jianshu mengatakan niatnya lagi. Setelah mendengarkannya, mata Tan Jianshu sedikit menyipit, dan gerakan membuat teh berhenti. Li Mingzhou, Kim Jianshu terus membuat teh dan berkata dengan ringan, dia memang bekerja di bawah komandoku, tetapi karena dia dipindahkan ke selatan sebagai polisi, dia tidak ada hubungannya dengan distrik militer. Selain itu, apa yang dilakukan putrimu memang sedikit berlebihan. Lagi pula, itu hanya beberapa nyawa, dan, pada usiaku, aku akan pensiun dalam beberapa tahun, mendengar ini, wajah Cui Jianhua sedikit berubah. Dia tidak bodoh, dan tentu saja dia bisa mendengar bahwa lelaki tua ini tidak mau membantu. Cui Jianhua menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja saya tahu ini, tetapi saya benar-benar tidak memiliki cara untuk menemukan pamantan, dan saya telah meminta instruksi kepada ayah saya, dan ayah saya meminta saya untuk membawakan Anda hukuman. Apa yang kamu bicarakan? Kim Jianshu bertanya dengan ringan. Dia pasti akan menerobos ke alam di atas Grandmaster dalam waktu dekat. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saatnya tiba, dia akan membantumu melangkah lebih jauh. Mendengar ini, mata Kim Jianshu bersinar dengan sedikit cahaya, dan tangan pembuat tehnya sedikit bergetar. Dia sekarang berpangkat mayor jenderal dan menjabat sebagai wakil komisaris politik di distrik militer utara. Jika tidak ada kecelakaan, seluruh hidupnya akan berhenti di sini. Namun, jika dia memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, dia dapat menghapus kata keterangan. Dalam hal ini, manfaat yang dihasilkan tidak hanya akan menjadi miliknya, tetapi seluruh fraksinya akan dipromosikan lebih lanjut. Godaan ini, bahkan baginya, sulit untuk menolak. Di atas Master Seni Bela Diri Serius, meskipun Kim Jianshu bukan seorang seniman Bela Diri, dia sangat jelas tentang apa artinya menjadi orang yang kuat di atas Master yang hebat. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Tiongkok, dan bahkan di seluruh dunia, hanya ada segelintir pembangkit tenaga listrik di atas Guru Besar. Keberadaan semacam itu memang bisa membantunya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu benar. Cui Jianhua mengangguk. Tan Jianshu menarik napas dalam-dalam. Dia tenang, merendam teh, menuangkan dua cangkir teh, dan menyerahkannya kepada Cui Jianhua dan Cui Z. Kemudian dia berjalan mendekat dan mengangkat telepon rumah. Yang Du, datang ke sini. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berseragam militer, sekitar 40 atau lebih, masuk. Terkunci. Setelah dia masuk, dia memberi hormat kepada Tan Jian dan berkata, Kepala. Tan Jianshu mengangguk dan berkata kepada Cui Jianhua, Masalah putrimu, dia akan pergi ke selatan untukku menyelesaikannya, dan juga, ingat janjimu barusan. Cui Jianhua sangat gembira dan berkata dengan cepat, Ya, saya pasti tidak akan mengecewakan Pak Mantan. Setelah berbicara, Cui Jianhua dan Cui Z saling memandang dan melihat ekstasi di mata masing-masing. Pada saat ini, Cui Fang diselamatkan, pada saat ini. Li Dong dan Lin Yurou sedang berbelanja. Setelah keluar dari pusat penahanan Biro Keamanan Publik, Lin Yurou merasa tidak senang. Untuk meredakan emosinya, Li Dong tidak membawanya kembali ke rumah sakit, tetapi membawanya untuk berbelanja dan bersantai. Makan dan minum di sepanjang jalan, dan membeli beberapa hal yang disukai Lin Yurou, ditambah dengan suasana jalan yang ramai, membuat suasana hati Lin Yurou sangat lega. Bosan berbelanja, keduanya mencari kedai teh untuk duduk. Ketika dia lapar, dia membeli beberapa jajanan kaki lima, tetapi tubuh Lin Yurou belum sepenuhnya sembuh, dan Li Dong tidak akan membiarkannya memakan makanan yang tidak bisa dia makan. Baru setelah Lin Yurou lelah, Li Dong akan membawanya kembali ke rumah sakit. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba, mereka mendengar seseorang berteriak tidak jauh dari sana. Kemudian datanglah kebisingan dan kebisingan orang banyak. Sepertinya ada yang salah di depan. Lin Yurou melihat ke depan, sedikit penasaran. Gosip selalu menjadi sifat wanita. Ayo pergi dan lihat, kata Li Dong. Yah, sepertinya aku mendengar tangisan seorang wanita. Lin Yurou mengangguk. Li Dong dan Lin Yurou berjalan ke arah kerumunan yang tidak jauh dari situ, ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa ada banyak orang di sekitar, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Apa yang terjadi? Li Dong menepuk bahu seorang pria di depannya, dan bertanya. Pria itu menoleh ke belakang dengan tidak senang, tetapi masih menjawab, seorang wanita hamil mengalami pendarahan hebat, seolah-olah dia akan melahirkan. Berdarah. Mendengar ini, wajah Li Dong sedikit berubah. Tolong biarkan saya, tolong biarkan saya, suami saya adalah seorang dokter, biarkan dia melihat. Lin Yurou mendengar kata-kata pria itu, dan berteriak tanpa ragu. Seorang wanita hamil mengeluarkan banyak darah, ini bukan masalah sepele, jika seseorang tidak baik, itu akan membunuh orang. Mendengar kata-kata Lin Yurou, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba mundur memberi jalan. Li Dong dan Lin Yurou buru-buru masuk ke dalam. Setelah mereka semakin dekat, Li Dong menemukan bahwa seorang wanita dengan perut besar terbaring di genangan darah. Dan suaminya menangis dan menangis, melihat kehilangan. Di antara mereka, beberapa pria sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi beberapa kali, lalu keduanya berjalan ke depan, dan keduanya berjalan ke belakang, siap untuk mengangkat wanita hamil itu ke rumah sakit. Li Dong melihat adegan ini dan berteriak, berhenti, jangan pindahkan dia. Teriakannya tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa orang itu hanya melirik Li Dong, tetapi mereka masih ingin menggendong wanita hamil itu. Li Dong sangat marah. Jika orang-orang ini mengangkat wanita hamil itu, akan ada peristiwa besar, dan itu bisa membunuh dua nyawa. Dia bergegas. Dia mencengkeram leher kedua pria itu, menyeret mereka, dan melemparkan mereka ke tanah. Namun, dia masih selangkah terlambat. Kedua pria yang bertugas mengangkat kaki sudah meraih kaki wanita hamil itu, siap untuk mendorong ke atas. Tetapi orang di seberang mereka didorong ke bawah oleh Li Dong lagi, dan kekuatannya kehilangan keseimbangan, menyebabkan wanita hamil itu mengeluarkan suara yang lebih menyakitkan. Darah merah mengalir lebih cepat. Hentikan. Li Dong berteriak pada mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa berhenti? Apakah kamu ingin membunuh istriku? Suami yang sedang hamil melihat seseorang mencegah orang lain mengirim istrinya ke rumah sakit, dan bertanya pada Li Dong dengan keras. Dua orang lainnya yang telah didorong ke bawah oleh Li Dong juga bangkit dari tanah, menatap Li Dong dengan wajah buruk, seolah-olah mereka ingin buru-buru melakukan sesuatu. Saya seorang dokter, dan istri Anda tidak bisa bergerak. Dia mengeluarkan banyak darah sekarang. Jika dia bergerak, hidupnya akan dalam bahaya, dan anak di dalam perutnya juga akan dalam bahaya. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membawanya ke rumah sakit seperti ini, diperkirakan tidak ada dari mereka yang akan selamat. Mendengar kata-kata Li Dong, suami wanita hamil itu memucat ketakutan, berdebar. Dia berlutut di depan Li Dong tiba-tiba, dokter, tolong, selamatkan istri dan anak-anak saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Li Dong berkata, berjongkok untuk memeriksa kondisi wanita hamil itu. Dia mengeluarkan jarum emas dari sakunya, dan kemudian berkata kepada Lin Yu Rou yang mengikutinya, istriku, ayo meludahlah. Lin Yu Rou terkejut, apa? Meludah, cepatlah, kata Li Dong. Lin Yu Rou tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat meludahi telapak tangan Li Dong. Li Dong mensterilkan jarum emas di air liurnya, lalu mencubit jarum emas dan dengan cepat menusuk titik akupuntur di pergelangan tangan wanita hamil itu. Dengan jarum emas yang terjadi, pendarahan ibu hamil memang sudah berkurang, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya segera. Kemudian, Li Dong mengambil denyut nadi wanita hamil itu, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada cara untuk menghentikan pendarahan. Anak itu akan segera lahir dan harus segera dilahirkan. Siapa yang akan melahirkan bayi itu? Siapa yang akan melahirkan bayinya? Li Dong berteriak ke sekeliling. Tidak ada yang merespon. Apakah tidak akan ada yang melahirkan bayi? Li Dong berteriak lagi. Kamu seorang dokter, apakah kamu tidak tahu cara melahirkan? Beberapa orang bertanya-tanya. Li Dong sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat mengulurkan, oke, aku akan melahirkan bayinya. Bagi Li Dong, melahirkan bayi tidak terlalu sulit. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, jadi Li Dong masih sedikit malu. Terutama ketika Lin Yurou berada di sisinya, melahirkan bayi untuk seorang wanita, Li Dong menolak dari lubuk hatinya. Tetapi ketika dia tidak dapat menemukan bidan, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Bagaimanapun, hidup adalah masalah hidup. Li Dong melihat sekeliling dan memerintahkan, kalian semua berbalik dan membentuk dinding orang. Iya, kalian semua berbalik dan membentuk lingkaran. Tidak ada yang boleh mengintip. Seperti yang dia katakan, dia menarik tangan suami wanita hamil itu dan meletakkannya di telapak tangan wanita hamil itu. Ayo, pegang tanganmu padanya, beri dia rasa aman, jangan lepaskan juga. Sebenarnya hal ini bukan untuk memberikan rasa aman pada ibu hamil, tetapi untuk menunggu titik dukungan ibu hamil untuk mengerahkan kekuatan. Faktanya, apapun baik-baik saja, cabang dan batu baik-baik saja, selama dia memiliki sesuatu untuk dipegang di tangannya. Hanya saja pria ini mengira dia berkonspirasi untuk menjebak istrinya, yang membuat Lidong merasa sedikit tidak senang. Wajar saja jika suami yang sedang hamil ini diberi sedikit pelajaran. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Yurou bertanya, tanyakan siapa yang memiliki gunting? Lidong tidak melihat ke atas. Jadi Lidong berteriak ke sekeliling, siapa yang punya gunting? Siapa yang punya gunting? Aku memilikinya, ini dia. Segera, sepasang gunting perak diserahkan ke tangan Lin Yurou. Suamiku, ada gunting. Lin Yurou berjongkok. Kamu memotong celananya, kata Lidong. Lin Yurou tidak bergerak. Cepatlah. Lidong tidak bisa menahan desakan. Sekarang waktu adalah hidup, dan tidak ada ruang untuk disiasiakan. Jika Anda menunda sebentar, wanita hamil dan anak-anak akan lebih berbahaya. Sentuhan tekat muncul di mata Lin Yurou, dan kemudian dia berlutut di tanah, meraih pakaian dalam wanita hamil yang telah diwarnai merah dengan darah, dan dengan hati-hati memotongnya. Segera, tangannya yang putih dan halus ternoda darah. Lin Yurou belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya, dan dia hanya bisa merasa pusing dan mual. Namun, Lin Yurou tahu betul bahwa dia harus menghadapinya dengan paksa saat ini. Jadi dia mencoba untuk mendukung, menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki dendam terhadap seseorang, dan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan akhirnya memotong pakaian dalam wanita hamil itu. Sudah dipotong, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Biarkan dia mendorong ke bawah. Lidong berkata dengan sungguh-sungguh, menatap wanita hamil itu. Lin Yurou mengangguk, dan mengatakan sesuatu ke telinga wanita hamil itu. Wanita hamil itu mendapat perintah dan kemudian mulai menekan dengan putus asa. Ah, wanita hamil itu berteriak keras, berkeringat deras. Melahirkan benar-benar hal yang menyakitkan, seorang wanita hanya berjalan-jalan di sekitar gerbang hantu. Persetan Suami wanita hamil itu juga mendengus. Tidak mungkin, istrinya meremas tangannya dengan keras ketika dia mengerahkan kekuatan. Kukunya menembus dagingnya. Teruslah bekerja keras. Lin Yurou berbaring di samping wanita hamil itu, menyemangatinya. Apa persetan? Apa itu membuatku sakit sampai mati? Suami wanita hamil itu mengatupkan giginya, tangannya sangat sakit sehingga dia mulai berdarah, tetapi dia mengatupkan akar giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tidak mungkin, istrinya saat ini melahirkan dan menderita ratusan kali lebih parah, sedikit rasa sakitnya tidak sebanding sama sekali. Dia takut suaranya sendiri akan mempengaruhi emosi istrinya. Istriku, ayo. Dia menahan rasa sakit dan mulai menghibur wanita hamil itu. Lidong menggunakan jarum emas untuk menghentikan pendarahan wanita hamil untuk mencegahnya berdarah pada saat kritis ini. Pada saat yang sama, dia membungku dan melihatnya, dan berkata dengan keras, aku melihat kepalanya, terus bekerja lebih keras. Ketika wanita hamil mendengar ini, dia segera mendapatkan kekuatan dan terus mengerahkan kekuatannya. Suami seorang wanita hamil berkeringat dingin dan bahkan sedikit menggigil. Terlalu sakit, kuku wanita hamil mungkin tertusuk ke tulangnya. Oke, kepala anak itu akan keluar, teruslah bekerja keras. Lidong berkata dengan terkejut. Tidak masalah jika dia berteriak seperti ini, dinding di sekitarnya, serta orang lain yang datang untuk menonton, semua menoleh untuk mengintip. Apa yang kamu lihat? Jangan mengintip, berbalik. Lidong meraung, dan pada saat yang sama, kepada Lin Yu Judo, istriku, cepatlah, terus paksa dia. Ah diiringi teriakan ibu hamil dan raungan lega, akhirnya sang bayi mendarat dengan selamat. Itu jatuh secara akurat di telapak tangan Lidong. Itu berhasil. Pada saat ini, Lidong secara pribadi menyambut kedatangan kehidupan baru. Lidong tersenyum. Tapi senyum itu membeku dengan sangat cepat. Karena dia melihat bayi di telapak tangannya, tidak ada gerakan. Tidak juga menangis. Ups. Hati Lidong berkedut. Seperti ada yang rusak. Mungkinkah bayi itu, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Namun, tidak ada yang salah dengan langkah-langkahnya. Yang lain juga tercengang, menata pria kecil di tangan Lidong dengan tercengang. Semua orang sangat gugup. Lagipula, tidak ada yang ingin melihat kehidupan baru lahir, dan kemudian kehidupan baru ini tidak memiliki kehidupan. Tidak ada yang ingin melihat hal semacam ini. Hai. Lidong mengguncang bayi itu dengan ringan dan berteriak. Bayi itu tetap tidak bergerak. Terkunci. Lidong meraih kaki bayi itu dengan satu tangan dan menamparkan pantat bayi itu dengan tamparan. Wow, bayi yang tidak bergerak dengan darah baru saja mulai menangis sekaligus. Tangisan yang renyah membuat semua orang tertawa. Mereka semua menyaksikan kelahiran kehidupan baru dengan mata kepala sendiri, dan semua orang sangat bahagia, Sudahlah. Melihat bayi itu menangis, Lidong menghela nafas lega. Dia benar-benar ketakutan barusan. Bagaimanapun, kehidupan baru ini disambut olehnya, dan tentu saja dia tidak ingin melihat tragedi terjadi. Terima kasih. Meskipun suami dari wanita hamil itu sangat kesakitan sehingga dia merasa seperti telah melahirkan seorang anak, saat ini, dia masih berbaring di tanah dengan gembira dan ingin bersujud kepada Lidong. Terima kasih kembali. Lidong menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak mendengarkan. Cepat dan potong tali pusarnya. Mendengar ini, pria itu mengambil gunting dari tangan Lin Yurou dan memotongnya dengan sekali klik. Lidong meletakkan bayi itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, sekarang anak itu aman, tetapi orang dewasa masih dalam bahaya. Panggil ambulans dengan cepat. Jangan angkat. Cara itu sangat tidak berguna. Bisa robek, luka orang dewasa. Oke, aku akan. Terima kasih, terima kasih banyak. Pria itu mengangguk berulang kali dengan ekspresi bersyukur, terima kasih juga untuk wanita cantik ini. Setelah mengucapkan terima kasih, dia dengan cepat memanggil ambulans. Segera setelah telepon dipanggil, ambulans meraung masuk. Ternyata ketika Lidong sibuk di sini, sudah ada orang baik di luar yang memanggil ambulans. Ketika wanita hamil itu masuk ke ambulans, Lidong benar-benar lega. Sejujurnya, keadaan ibu hamil barusan benar-benar sangat berbahaya. Jumlah pendarahannya terlalu banyak, jika dia tidak menggunakan jarum emas untuk menunda pendarahan, saya khawatir itu akan benar-benar membunuh dua nyawa. Untungnya, semuanya terselamatkan. Tak lama kemudian, masa membubarkan diri. Suamiku, kamu hebat. Lin Yurou memandang Lidong dengan kagum. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Lidong melakukan penyelamatan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lidong melahirkan bayi. Meskipun melahirkan bayi untuk wanita asing, Lin Yurou sama sekali tidak senang. Sebaliknya, tindakan menyelamatkan dua nyawa ini membuatnya semakin bangga. Dokter, itu untuk menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Kamu sangat berani barusan. Lidong tersenyum. Dalam adegan berdarah tadi, wanita biasa pasti akan merasa frustasi saat melihatnya. Tapi Lin Yurou bertahan. Lin Yurou tersenyum, matanya membungku ke bulan sabit, dia sangat bahagia sekarang. Karena kedatangan kehidupan baru-barusan, dia juga mendapat pujian. Yang paling penting adalah setelah apa yang baru saja terjadi, Lin Yurou menemukan jawabannya. Untuk akhir Cui Fang, dia tidak lagi berjuang. Sederhananya, apa yang dilakukan Cui Fang telah membunuh beberapa nyawa tak berdosa, jadi dia harus membayar harga yang pantas dia dapatkan. Adapun persahabatan batinnya dengan saudari Wang Fang pada awalnya, itu seharusnya hanyut bersama angin. Lagipula, hidup itu tak ternilai harganya. Pada saat ini, Yang Du sedang dalam perjalanan ke Provinsi Tianxing. Yang Du ini adalah warga sipil di bawah Kim Jiansu, wakil komisaris politik dengan pangkat mayor jenderal wilayah militer utara. Kali ini dia pergi ke Provinsi Tianxing karena Tan Jiansu mengirimnya untuk membawa Cui Fang kembali ke utara. Bagi Yang Du, tugas ini tidak sulit. Sebaliknya, sangat mudah. Karena dia datang atas perintah Tan Jiansu, dan orang yang harus dia hadapi adalah Li Mingzhu. Dia tidak asing dengan Li Mingzhu. Karena Li Mingzhu sama dengannya pada awalnya, melayani sebagai prajurit di bawah Kim Jiansu. Sekarang Tan Jiansu ingin menyebut Cui Fang, dan Yang Du percaya bahwa Li Mingzhu tidak akan pernah menghentikannya. Selama Anda menyelesaikan tugas ini sendiri, Anda bisa mendapatkan keuntungan besar, apalagi melangkah lebih jauh, setidaknya jika ada manfaat di masa depan, Ciftan akan menjadi yang pertama memikirkan dirinya sendiri. Setelah pesawat mendarat, Yang Du membawa beberapa anak buahnya langsung ke Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Ketika mereka tiba, Biro Keamanan Umum kebetulan sedang tidak bekerja. Hal yang paling kebetulan adalah bahwa Direktur Li Mingzhu baru saja keluar dari situ. Kedua belah pihak saling bertemu satu per satu. Li Mingzhu awalnya ingin pulang kerja lebih awal hari ini, makan malam bersama istri dan anak-anaknya, menonton TV bersama, dan menikmati kebahagiaan keluarga. Tetapi saat dia melihat Yang Du, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan pada saat yang sama, pupil matanya sedikit berkontraksi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia mengenali orang yang berdiri di Gerbang Biro Keamanan Publik pada pandangan pertama. Dia melihat Yang Du, dan Yang Du juga menatapnya. Setelah beberapa saat, keduanya tersenyum pada saat yang sama, dan kemudian berjalan ke arah satu sama lain pada saat yang sama. Lao Yang, lama tidak bertemu. Li Tua, sudah lama sekali. Keduanya saling berpelukan, saling memukul bahu dengan keras, dan tertawa. Mereka dulunya adalah kawan seperjuangan yang sangat baik, tetapi karena Li Mingzhu dikirim ke selatan dan mengundurkan diri dari tentara dan bergabung dengan polisi, kedua belah pihak jarang menghubungi satu sama lain. Lagi pula, saya belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Kamu dan saudara laki-lakiku tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku harus minum yang baik untuk semua yang aku katakan hari ini. Aku berjalan-jalan, aku akan mentraktirmu, dan hari ini kita tidak mabuk. Li Mingzhu tertawa, menarik Yang Du keluar. Tapi Yang Du tidak bergerak. Lao Li, kali ini saya datang ke sini, saya punya misi. Ketika misi selesai, mari kita mengenang masa lalu. Tugas apa yang begitu penting? Li Mingzhu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Yang Du ada di sini untuk Cui Fang. Saya mendengar bahwa seorang wanita bernama Cui Fang ditangkap di biru Anda. Yang Du menahan senyumnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, senyum Li Mingzhu menghilang. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, ada hal seperti itu, mengapa kamu bertanya tentang ini? Pada saat ini, Li Mingzhu memiliki firasat buruk di hatinya. Yang Du ini, bukankah itu untuk Cui Fang? Betulkah? Aku di sini kali ini karena Cui Fang itu. Yang Du dengan lugas berkata, Lao Li, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh kepala suku, jadi saya harus mengambil Cui Fang itu. Wajah Li Mingzhu tiba-tiba berubah. Bahwa Cui Fang pergi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tidak, Cui Fang, yang dicurigai karena kasus pembunuhan, telah membunuh beberapa orang, dan dia telah menjelaskan semuanya, aku tidak bisa membiarkanmu membawa orang itu pergi. Li Mingzhu telah mengeluarkan perintah dan akan menuntut Cui Fang dalam waktu dekat, membuatnya dikenai sanksi hukum. Bagaimana seseorang bisa membawanya pergi dengan mudah? Saya sudah mengerti masalahnya, dan kasusnya akan langsung ditransfer ke distrik militer utara untuk diproses, Yang Du menatap langsung ke Li Mingzhu dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perintah kepala kita. Hati Li Mingzhu sedikit tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Perintah kepala lama, tentu saja Li Mingzhu kagum pada Tan Jianshu. Bahkan jika dia tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, dia masih kagum. Karena Tan Jianshu baik padanya di awal. Pada saat itu, Li Mingzhu baru saja masuk tentara, dan Tan Jianshu seorang diri mempromosikannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Tan Jianshu, dia akan pensiun setelah tinggal di tentara paling lama beberapa tahun, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tetap menjadi tentara. Jika dia telah pensiun, dia akan lebih kecil kemungkinannya untuk dipindahkan ke status polisi selatan, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi Kepala Biro Keamanan Umum Provinsi Tianxing. Sekarang menghadapi perintah kepala lama, dia terjebak dalam belitan. Tanpa dia, dia bukan lagi anggota tentara. Dia sekarang adalah seorang polisi, Kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Cui Fang adalah tersangka kriminal dan telah mengaku bersalah di penjara. Jika Yang Du membawanya pergi, bagaimana dia harus menghadapinya? Pada saat itu, dia tidak akan menghadapi bawahannya, tidak menghadapi bosnya, dan tidak ada cara untuk menghadapi Li Dong. Memikirkan Li Dong, Li Mingzu segera mengambil keputusan. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan Yang Du membawa Cui Fang pergi. Matanya penuh dengan tekat. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu membawa Cui Fang pergi. Li Mingzu menatap Yang Du secara langsung dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, Yang Du masih memiliki harapan yang kuat. Bagaimanapun, dia dan Li Mingzu adalah kawan seperjuangan, kawan seperjuangan lama. Dan kali ini dia datang dengan perintah kepala suku lama, jadi dia berpikir bahwa Li Mingzu tidak akan menolaknya. Tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Li Mingzu sebenarnya menolak. Apa katamu? Wajah Yang Du jelek, Li Mingzu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ini adalah perintah dari kepala lama. Apakah kamu yakin ingin menolak? Li Mingzu berkata terus terang, Saya menghormati pemimpin lama, tetapi saya tidak bisa melanggar prinsip hidup saya hanya karena perkataan dari pemimpin lama. Suaranya penuh ketegasan. Saya Direktur Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Karena saya telah mengambil posisi ini, saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya. Cui Fang adalah tersangka kriminal. Dia akan dikirim ke pengadilan segera. Tidak ada yang bisa membawanya pergi untuk diadili. Dia harus membayar harga yang pantas untuk kejahatannya. Apa Yang Du berteriak dengan marah? Li Mingzu, aku belum melihatmu selama lebih dari 10 tahun, sayapmu keras, dan kamu berani tidak mendengarkan perintah kepala tua. Apakah kamu lupa siapa yang menarikmu sejak awal? Tidak ada kepala suku lama, tetapi hari ini kamu memiliki Li Mingzu. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin saya membawa Cui Fang pergi? Matanya melebar, menatap Li Mingzu seperti mata banteng, dengan tatapan garang, seolah-olah dia akan memilih seseorang untuk dimakan. Li Mingzu mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak takut Yang Du marah. Bahkan, apalagi Yang Du. Bahkan jika kepala suku tua datang di depannya, dia hanya akan menghormati paling banyak dan tidak akan takut. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Bagaimanapun, militer tidak bisa mengendalikannya. Maaf, silakan kembali. Adapun kepala lama, saya akan menghubunginya secara pribadi. Li Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, Yang Du sangat marah sehingga dia menunjuk Li Mingzu dengan jarinya. Li Mingzu, Li Mingzu, Aku salah paham denganmu, tapi aku tidak akan pergi. Aku akan kembali besok. Pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu berani menghalangiku membawa orang pergi. Setelah berbicara, dia membawa beberapa anak buahnya dan berjalan pergi. Melihat Yang Du pergi, Alice Li Mingzu berkerut lebih dalam. Pada saat ini, dia akan terlalu bodoh jika dia tidak bisa berpikir bahwa itu adalah keluarga Cui yang beroperasi di belakangnya. Apa yang tidak terpikirkan oleh Li Mingzu adalah bahwa keluarga Cui memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan kepala tua bisa menyenangkan. Apa yang dikatakan Yang Du barusan sangat jelas. Dia akan datang lagi besok. Ketika itu terjadi, dia pasti akan membawa hal-hal seperti menyebutkan dokumen. Ketika saatnya tiba, bagaimana saya bisa berhenti? Masalah ini di luar kemampuan saya. Memikirkan hal ini, Li Mingzu menemukan nomor pemimpin dan memutarnya. Utara, rumah Li. Dalam studi. Li Hongtu berlatih kaligrafi lagi. Di sebelahnya, master agung dari keluarga Li, yaitu, pelayan keluarga Li, lelaki tua itu, berdiri dengan tenang, menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan Xiaodong baru-baru ini? Li Hongtu bertanya dengan ringan. Ulanglah, tuan muda terkena ledakan di Provinsi Tianxing beberapa hari yang lalu. Seseorang menyewa pembunuh bayaran setengah langkah internasional untuk membunuh istrinya. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Li Hongtu mengangkat alisnya sedikit, siapa yang ketahuan? Ya, pria tua itu dengan hormat berkata, setelah diselidiki, wanita kedua dari keluarga Cui, Cui Fang, yang pergi ke selatan sendirian, mencoba untuk membalaskan dendam suaminya. Dia mencoba membunuh Nona Lin Yu Rouxing dan membuat tuan muda menderita semua, hidupnya. Untungnya, tuan muda dan Nona Lin Yu Rouxing dalam keadaan baik-baik saja, tetapi seorang pengemudi di samping tuan muda terluka parah dan beberapa pejalan kaki yang tidak bersalah terbunuh. Keluarga Cui kali ini terlalu berlebihan. Li Hongtu meletakkan kuas dan berkata dengan ringan. Pria tua di sebelahnya buru-buru berkata, sekarang wanita kedua dari keluarga Cui telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dia akan diadili dalam waktu dekat dan akan dihukum secara hukum. Itu tidak akan mudah. Li Hongtu menggelengkan kepalanya, menurut buang air kecil Cui Jianhua, bagaimana dia bisa melihat putrinya dijatuhi hukuman mati. Jika saya tidak mengharapkannya dengan buruk, dia pasti akan menggunakan kontak keluarga Cui untuk menyelamatkan putrinya. Guru itu bijaksana. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, mereka sudah melakukan ini. Oh, lalu siapa yang mereka gunakan? Li Hongtu bertanya dengan penuh minat. Wilayah militer utara, Mayor Jendral Tan Jiansu. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, mata Li Hongtu tiba-tiba menyipit. Ini tangan yang besar, kamu benar-benar menggunakan kontak militer utara. Li Hongtu dengan dingin mendengus, keabadian tua dari keluarga Cui tidak pernah muncul sejak dia terluka dalam pertempuran dengan Chen Xiao Dao. Mereka hanya ingin menahan langkah Xiao Dongbei sehingga keabadian lama dari keluarga Cui dapat pulih dari cederanya. Baik. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa mereka akan mengorbankan bahkan keturunan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Wan, akankah kita melakukan sesuatu? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum, tentu saja ya. Li Hongtu dengan dingin mendengus, mereka menggunakan hubungan militer utara untuk pergi ke selatan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Pergi, katakan ini pada Ye Long di Tiger Camp, kamu panjang. Orang tua itu ragu-ragu, meskipun dia adalah harimau yang ganas, dalam hal pangkat dan statusnya, dia masih jauh lebih buruk daripada Yang Du di bawah Qin Jiansu. Biarkan dia pergi, kamu bajingan tua, apa kamu pura-pura bingung? Li Hongtu tersenyum dan berkata, jangan lupa siapa yang ada di belakang Ye Sao Long. Jika Ye Long tidak bisa mengetahuinya, apakah menurutmu Zhao Bin akan diam? Iya pak, pria tua itu mengangguk dengan hormat, lalu keluar. Li Hongtu mengambil kuas dan terus berlatih kaligrafi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu masuk lagi. Wan, apa yang anda pesan sudah selesai? Um, Li Hongtu sedikit mengangguk, gerakannya tidak pernah berhenti. Segera, empat karakter muncul di buku salinan. Tenang dan jauh jangkauannya. Keempat karakter ini ditulis dengan sangat baik, sapuan pena tajam dan tajam, melingkar dan vertikal, fon berujung tiga ke kertas, dan suasana tenang dan berat menerpa wajah. Kata yang bagus. Li Hongtu mengambilnya dengan puas dan tertawa. Kemudian dia meletakkan buku fotokopi dan berkata kepada lelaki tua itu, pergi, biarkan aku pergi ke langit dan provinsi. Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang sejenak, lalu wajahnya berubah drastis. Wan, apakah anda akan pergi ke provinsi Tianxing? Apa yang ingin anda lakukan? Aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Aku akan bertemu gadis itu sebelum Xiaodong pergi ke utara. Li Hongtu tersenyum dan berkata, dia membuatku semakin penasaran sekarang. Menantu perempuanku dari Li Hongtu akan menemuinya. Wan, pikirkan dua kali. Orang tua itu dengan cepat membujuk. Li Hongtu memiliki ide ini sebelumnya, tetapi dia dibujuk olehnya. Tanpa diduga, sekarang dia punya ide ini lagi. Jika dia pergi ke tempat lain dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Li Hongtu, tidak ada masalah sama sekali. Tapi provinsi Tianxing terlalu berbahaya. Karena Li Dong ada di sana. Secara khusus, Li Hongtu ingin melihat Lin Yu Rou, dengan karakter Li Dong, dia pasti akan membunuh Li Hongtu. Menghadapi Dewa Perang Timur, bahkan dia tidak yakin untuk bertarung. Tak perlu dikatakan, aku telah memutuskan. Li Hongtu melambaikan tangannya, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku hanya ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya saja. Melihat bahwa Li Hongtu telah memutuskan, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya dan mengikuti. Dia hanya berharap bahwa perjalanan ke langit dan provinsi ini akan aman dan sehat. Malam. Di hotel. Setelah menyelamatkan wanita hamil di jalan pada siang hari, Li Dong dan Lin Yu Rou kembali ke rumah sakit, mengemasi barang-barang mereka, dan dipulangkan. Lin Yu Rou tidak terluka sejak awal, tetapi setelah beberapa hari pemulihan, dia sudah lama sembuh. Dia adalah manajer umum grup Lin dan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tentu saja, tidak mungkin untuk tinggal di rumah sakit lagi. Li Dong ingin dia terus memulihkan diri di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi gadis ini menolak, jadi Li Dong harus memenuhi keinginannya dan membiarkannya keluar dari rumah sakit untuk tinggal di hotel. Ledakan. Langit di luar berkedip-kedip, dan sepertinya akan segera turun hujan. Istri, ini sudah larut, ayo mandi dan tidur, jika ada yang harus dilakukan, kita akan sibuk besok. Li Dong berjalan mendekat, memeluk Lin Yu Rou dari belakang, dan menjadi gelisah dengan tangannya di atas Lin Yu Rou. Lin Yu Rou tidak berbicara, dia bisa merasakan apa yang ingin dilakukan Li Dong. Jadi wajahnya memerah, merah ke leher kakaknya. Dia menundukkan kepalanya dan bersenandung lembut. Li Dong tersenyum, mengangkatnya, dan berjalan menuju tempat tidur besar. Tak lama kemudian mati lampu, ledakan guntur di luar masih ada, dan kilat menembus langit. Malam berubah menjadi siang. Kemudian, suara hujan muncul. Itu jatuh, menabrak tepi jendela, membuat suara berderak. Tak terbendung. Dan dua orang di ruangan itu sudah berada di dalam selimut, kadang-kadang kilat menembus langit, Anda bisa melihat selimut naik turun, keesokan harinya, dini hari. Li Dong terbangun oleh getaran ponselnya. Dia melihat ke luar jendela, ketika hujan lebat telah berhenti, dan matahari bersinar dari luar jendela. Cuaca yang cerah. Li Dong bangkit dari tempat tidur dengan ringan dan tersenyum pada Lin Yu Rou yang masih tidur. Saya tidak tahu apakah itu karena urusan Cui Fang yang membuat Lin Yu Rou dalam suasana hati yang buruk, jadi dia melampiaskan ke hatinya tadi malam, dan pasangan muda itu menjadi gila hampir sepanjang malam. Li Dong mengambil ponselnya dan berjalan ke lobi di luar dan mengangkat telepon. Siapa? Wan Li, maaf, saya mengganggu Anda sepagi ini, saya Li Mingzu. Suara tenang datang dari sisi lain. Oh, ternyata itu Direktur Li. Apa ada hubungannya denganku sepagi ini? Li Dong bertanya dengan tenang. Kemarin dia pergi menemui Cui Fang dengan Lin Yu Rou dan bertukar informasi kontak dengan Li Mingzu. Hanya saja Li Dong lupa menyimpan nama Li Mingzu. Tuan Li, seseorang ingin membawa Cui Fang dengan paksa. Li Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa menghentikannya lagi. Um, Li Dong mengerutkan kening, bawa Cui Fang pergi. Siapa itu? Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Anda tahu? Li Mingzu adalah kepala Biro Keamanan Umum kota Provinsi Tianxing, bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, orang yang ingin membawa Cui Fang pergi pasti orang besar. Itu adalah anggota wilayah militer utara. Seharusnya keluarga Cui yang menggunakan koneksi. Mereka mengundang mantan kepala saya dan mereka mengeluarkan dokumen untuk menjemput Cui Fang dan mentransfernya ke wilayah militer utara untuk diadili. Jalan tol Li Mingzu Setelah Yang Du pergi kemarin, Li Mingzu segera memanggil pemimpin Provinsi. Setelah pemimpin besar mengetahui hal ini pada saat itu, dia segera memulai hubungannya dan ingin menyelesaikan masalah ini. Namun, itu tidak berguna. Pagi ini, Yang Du membawa orang lagi, dan dia membawa serta manuskrip yang dikeluarkan oleh wilayah militer utara untuk membawa Cui Fang secara paksa. Dengan cara ini, jika Li Mingzu ingin terus mencegat secara paksa, dia harus sepenuhnya memalingkan wajahnya ke pihak lain. Pemimpin besar itu tidak mudah untuk maju, dalam keputus asaan, Li Mingzu hanya perlu memanggil Li Dong. Sekarang, hanya Li Dong yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tunda mereka sebentar, aku akan kesana sekarang. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, apakah mereka keluarga Cui atau daerah militer utara, tidak mungkin untuk membawa Cui Fang pergi. Tidak ada gunanya jika ada yang datang. Ya, Tuan Li. Ketika dia menutup telepon, Li Dong sedikit mengernyit, dia tahu bahwa keluarga Cui tidak akan melepaskannya, tetapi dia tidak berharap bahwa keluarga Cui bahkan akan memanggil para senior wilayah militer utara untuk membantu mereka. Suamiku, siapa yang menelponmu sepagi ini? Lin Yurou bangun dan bertanya dengan malas. Li Dong berjalan mendekat dan mencium keningnya. Bukan apa-apa, aku harus keluar untuk mengurus beberapa hal kecil, kamu bisa tidur sebentar, dan tunggu aku kembali. Baik. Lin Yurou merespons dan tertidur lagi. Tidak mungkin, dia benar-benar lelah tadi malam dari pertarungan dengan Li Dong sampai tengah malam. Li Dong mengenakan pakaiannya, selesai mencuci, dan langsung keluar. Kali ini dia secara alami mengemudi sendiri, karena dia ingin pelatih tinggal di hotel untuk melindungi Lin Yurou. Li Dong mengemudikan mobil dan dengan cepat datang ke Biro Keamanan Umum Provinsi. Dari kejauhan, Li Dong melihat dua kelompok orang saling berhadapan di pintu. Di satu sisi, dipimpin oleh Li Mingzu, di belakangnya berdiri sekelompok petugas polisi, menatap orang yang berlawanan dengan wajah serius. Di sisi yang berlawanan, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer, di belakangnya, berdiri beberapa tentara yang juga mengenakan seragam militer. Dan tidak ada yang mengawasi, karena selama ada yang mendekat, polisi akan langsung menghadangnya dan membiarkannya pergi. Li Mingzu, apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit yang dipimpin secara alami adalah Yang Du. Dia memelototi Li Mingzu pada saat ini dan berteriak dengan tegas, kamu telah melihat penyebutan dokumen itu. Ini adalah perintah, perintah seperti besi. Kamu berani menghentikanku, apakah kamu ingin memberontak? Hah. Karena Li Mingzu menolak untuk membawa Cui Fang pergi kemarin malam, dia segera menghubungi kepala lama Tan Jian Su dan menerima pesanan ini dalam semalam. Awalnya berpikir bahwa dengan dokumen penyebutan ini, Li Mingzu tidak akan berani menghentikannya. Lagi pula, ada dokumen ini yang dikeluarkan oleh tingkat tertinggi militer, apalagi Cui Fang, bahkan jika itu adalah pembunuh keji, militer ingin mengambilnya. Tanpa diduga, dia ingin datang dan membawa Cui Fang pergi hari ini, tetapi dia bahkan tidak bisa memasuki pintu biro keamanan publik. Dia dihentikan oleh pimpinan Li Mingzu. Bagaimana dia tidak marah? Li Mingzu merasa malu ketika dia tiba-tiba melihat Li Dong datang. Dalam hati saya, dia menghela nafas lega. Tidak ada yang bisa membawa Cui Fang pergi. Li Dong berjalan mendekat, datang di depan Li Mingzu, menatap langsung ke Yang Du, dan berkata dengan dingin. Kemunculan Li Dong sedikit mengejutkan Yang Du. Dia memandang Li Dong dan melihat bahwa itu hanya seorang pria muda, dan dia mengerutkan kening, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu, Cui Fang, tidak ada yang bisa mengambilnya, termasuk kamu, Li Dong berkata dengan ringan. Bajingan, Yang Du marah dan melambaikan tangannya yang besar, kemari, bawa dia turun untukku, berani menghalangi urusan militer, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wow, segera, dua tentara di belakang Yang Du melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meraih lengan Li Dong. Dua suara teredam datang, kedua tentara yang ingin menangkap Li Dong langsung terbang kembali. Li Dong menendang dan menendang. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Berani, klik, melihat Li Dong berani melawan, tiba-tiba dipimpin oleh Yang Du dan beberapa prajurit lainnya, mereka tiba-tiba mengangkat senjata dan membidik Li Dong. Kaka, Li Mingzu dan yang lainnya juga mengangkat senjata mereka satu demi satu. Kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tegang. Yang Du memelototi Li Mingzu, Li Mingzu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu jika kamu melakukan ini, aku dapat membunuhmu kapan saja? Apakah kamu benar-benar takut mati? Sungguh prestise yang hebat, sudah mati. Apakah kamu berani menembak dan mencoba? Li Dong memandang Yang Du dengan acu-ta'acu, siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang ke Biro Keamanan Umum Provinsi untuk menjadi liar? Anda adalah tentara. Bahkan jika Anda memiliki dokumen, Anda harus melalui prosesnya. Tidakkah Anda memahami kebenaran ini? Kamu sialan, terkunci. Sebelum Yang Du selesai berbicara, dia menamparkan wajahnya dan tersungkur ke tanah. Secara alami, Li Dong menamparnya. Yang Du tercengang. Para prajurit itu juga tercengang, dan Li Mingzu dan yang lainnya juga tercengang. Tidak ada yang mengira Li Dong akan memukul orang lain, dan itu adalah Yang Du. Siapa Yang Du? Dia berasal dari daerah militer utara. Meskipun dia adalah warga sipil di bawah buku Kin Jian, pangkat militernya adalah seorang kolonel asli. Tapi Li Dong menamparnya. Anak nakal, aku membunuhmu. Yang Du akhirnya pulih, dia meraung dan bergegas menuju Li Dong. Mata Li Dong sedikit menyipit. Dia akan membuat langkah lain untuk mengajar orang ini, tetapi pada saat ini, berhenti. Raungan keras datang dari kejauhan. Hah! Semua orang berbalik dan melihat ke arah suara. Kemudian saya melihat kendaraan off-road militer berlari kencang dan berhenti mendadak. Bang-bang, sambungan pintu terbuka, dan tentara yang mengenakan seragam militer dan bersenjatakan senjata melompat turun dari atas. Seragam militer mereka berbeda dari Yang Du dan yang lainnya, semuanya seragam kamuflase, dan di lengan mereka, ada lambang harimau. Kam harimau. Prajurit yang dipimpinnya memang Ye Long dari Kam harimau. Pada saat ini, Ye Long datang, dengan beberapa harimau dari Kam harimau. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah karena Li Hongtu membiarkan orang-orang memberi tahunya. Ye Long awalnya dalam misi. Setelah mengetahui bahwa Li Dong mungkin menghadapi kesulitan dari wilayah militer utara, dia dengan cepat mempercepat misi dan bergegas. Melihat Ye Long dan yang lainnya, ekspresi Yang Du tiba-tiba berubah. Mereka tahu gengsi Tiger Camp dengan sangat baik, Yang Du dan yang lainnya adalah pejabat sipil, dan mereka merasa kagum di hati mereka untuk tim khusus seperti Ye Long dan lainnya. Para prajurit di belakang Yang Du saling memandang, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Kam harimau akan muncul di sini, apa situasinya. Segera, Ye Long dan yang lainnya bergegas langsung ke sisi Li Dong, mengangkat senjata mereka, dan membidik Yang Du dan yang lainnya. Letakkan pistolnya. Ye Long memelototi Yang Du dan yang lainnya, dan berteriak dengan tajam. Hah! Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari mereka, menutupi Yang Du dan yang lainnya. Tidak ragu-ragu. Bahkan tanpa perintah Yang Du, para prajurit yang dibawa oleh Yang Du langsung meletakkan senjata mereka. Menghadapi harimau di Kam harimau, mereka tidak memiliki keberanian itu. Wajah Yang Du sangat jelek, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari perkemahan harimau ini datang untuk menentangnya. Namun, menghadapi Ye Long dan niat membunuh mereka yang mengerikan, bahkan jika Yang Du merasa marah, dia harus meletakkan senjatanya. Melihat Yang Du meletakkan senjata mereka, Ye Long menghela nafas lega. Kemudian dia berteriak, berdirilah dengan hati-hati. Terkunci. Beberapa harimau berbaris dan berdiri tegak, salut. Hah! Di bawah mata semua orang yang terkejut, dipimpin oleh Ye Long, beberapa harimau dari Kam harimau memberi hormat pada Lee Dong Lee pada saat yang bersamaan. Kepala yang bagus. Lee Dong menganggu, dan memberi hormat kepada mereka. Mengapa kamu di sini? Lee Dong bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak ada tugas yang dilakukan. Beberapa orang saling memandang, Ye Long berkata dengan keras, melihat ke belakang, kami baru saja menyelesaikan misi. Lee Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seseorang pasti dengan sengaja memberitahu Ye Long tentang orang-orang dari wilayah militer utara. Jika tidak, Ye Long dan yang lainnya tidak akan bisa muncul di sini. Sama seperti terakhir kali di Distrik Angkatan Laut Cina. Pada saat ini, Yang Du tercengang ketika melihat Ye Long dan yang lainnya meneriaki Lee Dong untuk memberi hormat kepada pemimpinnya. Kepalanya berdenyut dan menjadi kosong. Apa? Ketua? Yang Du menatap Lee Dong tidak percaya, hanya merasa kepalanya tidak cukup. Menurutnya, Lee Dong hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lee Dong akan menjadi anggota militer. Tidak pernah berpikir bahwa Lee Dong memiliki latar belakang besar di militer. Lagi pula, meskipun nama Dewa Perang Timur keras, sangat sedikit orang di Tiongkok yang pernah melihat Lee Dong. Karena Lee Dong telah memimpin tim khusus untuk bertarung di mana-mana pada tahun-tahun ini, kecuali beberapa pria besar di militer yang mengenal Lee Dong, seperti Yang Du, dia tidak memenuhi syarat untuk melihat Lee Dong sama sekali. Yang Du terkejut di dalam hatinya, tetapi kaget karena kaget. Yang bisa dia yakini adalah bahwa pemuda ini jelas bukan dari distrik militer utara. Karena dia tahu semua bos distrik militer utara. Dalam pikirannya, Lee Dong telah dikaitkan dengan seorang Taipan tertentu di wilayah militer selatan. Pada saat ini, sikap Yang Du terhadap Lee Dong tiba-tiba berubah 180 derajat. Kepala ini, saya Yang Du dari wilayah militer utara. Saya seorang sipil di bawah komisaris politik Kin Jiansu. Kali ini kami datang ke sini untuk membawa seorang tahanan. Yang Du berkata dengan sungguh-sungguh. Aku baru saja menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa membawa Cui Fang pergi. Lee Dong berkata dengan ringan. Sebelum Ye Long datang, dia sudah memahami seluk-beluk masalah ini, dan tahu bahwa kali ini wilayah militer utara telah melakukan sesuatu yang buruk. Karena itu, semua orang di Kam Harimau memandang Yang Du dengan mencibir. Ini adalah perintah, dan kamu juga seorang prajurit. Tidakkah kamu tahu bahwa seorang prajurit harus mematuhi perintah sebagai kewajibannya? Suara Yang Du sedikit membaik. Lalu bagaimana jika aku tidak menurut? Lee Dong berkata dengan ringan. Sebagai dewa perang timur, hanya sedikit yang bisa memberi perintah kepadanya di Tiongkok. Tapi itu pasti tidak termasuk Yang Du di depannya, apalagi Tan Jiansu dari wilayah militer utara. Karena dalam hal level, Lee Dong jauh lebih tinggi dari mereka. Kepala, Anda adalah seorang prajurit, dan Anda harus mengetahui panggilan seorang prajurit. Tidakkah menurut Anda melakukan ini sendiri tidak sesuai dengan aturan? Yang Du mencibir, saya menyarankan kepala suku, jangan bermain api, jika tidak, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Kali ini Lee Dong belum berbicara, tapi Ye Long melangkah maju dengan tiba-tiba. Ekspresi di matanya menjadi sangat tajam, dan dalam sekejap, niat membunuh di matanya tampak nyata, dan Yang Du Qing tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah dengan ketakutan. Setelah mundur, Yang Du merasa malu pada dirinya sendiri. Dia memiliki suara yang tajam, tersipu dan mengaum dengan kasar, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Brengsek, ketika aku mengikuti kepala suku untuk membunuh musuh, kamu bersembunyi di kantor dan berpura-pura menjadi kura-kura. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang panggilan seorang prajurit di depan kepala suku? Ye Long berkata dengan dingin, kamu harus bersyukur bahwa kamu adalah rekan senegaraku. Jika kamu bertemu denganmu di medan perang, seperti kamu, aku akan menamparkan beberapa dari mereka tanpa berkedip. Ketika kata-kata ini jatuh, Li Mingzu dan yang lainnya tercengang. Terlalu mendominasi. Itu layak untuk Kam Harimau. Ketika Yang Du mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ini adalah hal yang paling kejam, hina, dan paling memalukan yang pernah dia dengar. Dia tersedak dengan kata-kata ini dan tersipu, lehernya tebal, darahnya mengalir ke atas, dan dia merasa seperti pingsan di tempat. Kamu, Yang Du menunjuk ke arah Ye Long dan ingin memanggil namanya dengan keras. Tetapi ketika saya memikirkan kengerian perkemahan Harimau, ketika saya memikirkan eksploitasi militer Ye Long yang luar biasa, ketika saya memikirkan kengerian Ye Long, karakter naga tidak dapat dikatakan. Alasan utamanya adalah aura pembunuh Ye Long terlalu menakutkan. Yang Du terkejut. Dia membencinya. Benci sampai mati. Jika dia bisa mengalahkan Ye Long, dia harus menekan orang ini ke tanah dan memberinya pukulan keras. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Jika dia berani bertindak pada Ye Long, saudara-saudara lain di Kam Harimau pasti akan mencabik-cabiknya. Tidak hanya itu, tim khusus lainnya, seperti Spike, Sharp Knife, dan Dragon Breat, juga tidak akan menyianyikannya. Tidak mungkin, meskipun tim-tim ini biasanya kompetitif, hubungan pribadi mereka sangat baik sehingga mereka mengenakan celana yang sama. Tidak peduli regu khusus mana yang digerakkan oleh orang lain, regu lain akan memiliki kesempatan untuk melawan musuh dengan segera. Belum lagi Yang Du tidak mampu menyinggung, bahkan Tan Jian Su tidak mampu menyinggung. Lagi pula, di balik tim khusus ini, ada dewa besar seperti Zhao Bin. Aku Ye Long, maafkan aku, aku telah memarahimu seperti itu, kamu bahkan tidak berani memanggil namaku, bagaimana kamu bisa masuk ke tentara untuk sampah sepertimu? Bagaimana dengan darahmu? Seorang prajurit, apakah Anda pikir Anda harus berakhir dengan kepindahan para prajurit? Ye Long mengelototi Yang Du dan berkata dengan tegas, kamu adalah pengganggu yang merupakan pembelot di medan perang. Dia ditembat di tempat oleh tim penegah hukum. Tentu saja dia marah. Bahkan marah. Karena Yang Du baru saja berkata buruk dan menghina idolanya. Di hatinya, di hati semua prajurit, dewa perang timur adalah idola mutlak. Tidak ada yang diizinkan untuk menghina. Yang Du mencoba menekan kegelisahan dan kemarahan di hatinya. Dia memandang Ye Long dan mencibir, Ye Long, apa yang kamu katakan salah? Tidak dapat dihindari bagi tentara untuk menjaga keperawanan mereka, tetapi kamu tidak bisa hanya berteriak dan berteriak setiap saat. Ini adalah zaman yang damai. Berapa banyak tentara yang memiliki kesempatan yang sama untuk pergi ke medan perang untuk membunuh musuh seperti Anda? Selain itu, saya seorang sipil. Apa yang harus dilakukan seorang sipil adalah menganalisis dan merangkum, dan memberikan informasi dan rencana tempur untuk para prajurit di medan perang. Jika saya seperti Anda, saya marah di setiap kesempatan, dan jika saya tidak setuju dengan Anda, saya akan bertarung, saya kira staff tidak akan berani meminta prajurit seperti itu, kan? Pada titik ini, matanya menjadi kasihan. Karena Yang Du tahu betul bahwa hanya dengan cara ini Ye Long bisa marah. Juga, Ye Long, jangan mengandalkan kemampuan militermu sendiri, dan hanya berbicara dengan semua orang. Mengenai pangkat, kamu harus memanggilku seorang kepala suku. Yang Du mencibir, kali ini saya di sini untuk melakukan urusan militer. Jika Anda berani menghentikan saya, Anda telah melakukan kesalahan serius. Anda harus berpikir jernih. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikannya lagi, wajahnya suram. Kemudian, Yang Du menatap Li Dong dan menyipitkan matanya, dan kepala suku ini, melihatmu di usia muda, kamu juga membuat prestasi besar di luar ketika kamu ingin datang, tapi jangan lupa, terkadang kesombongan akan membuatmu menghancurkan segalanya, ancaman. Ancaman yang tidak tahu malu. Saat Li Dong hendak berbicara, Ye Long melangkah lebih dulu. Chief, jika saya memukulinya, apa yang akan terjadi? Pergi ke pengadilan militer. Li Dong tersenyum. Seperti yang dikatakan Yang Du, pangkat militer Ye Long lebih rendah dari Yang Du, dan Yang Du sedang dalam misi. Jika Ye Long mengalahkannya, itu akan melanggar hukum militer dan pergi ke pengadilan militer. Lalu apa? Aku bisa membuatmu aman. Li Dong tersenyum. Li Dong biasanya tidak mudah marah, tapi Yang Du ini hanyalah seorang PNS kecil yang berani mengancamnya, yang membuat Li Dong sedikit marah. Dia adalah dewa perang timur yang luar biasa. Jika bahkan Ye Long tidak bisa mempertahankannya, bagaimana dia bisa berbicara tentang melindungi keluarganya dan membela negara? Siapa yang mau mengikat kepalanya diikat pinggang dan melawannya? Sepanjang sejarah, para jenderal terkenal dari zaman kuno hingga sekarang semuanya adalah tipikal tentara yang penuh kasih seperti anak kecil, dan Li Dong tidak terkecuali. Karena itu, setelah Ye Long menanyakan pertanyaan ini, dia langsung tahu apa yang dimaksud Ye Long. Li Dong Fei tidak menghentikannya, tapi dia seperti menambah api. Selain itu, pertarungan ini hanya baik untuk Ye Long, tentu saja, kerugiannya sedikit. Selain manfaat Ye Long, ada manfaat yang lebih besar lagi bagi Li Dong. Dia bisa menggunakan benda ini untuk menghalangi orang-orang di distrik militer utara. Agar mereka tahu bahwa terkadang ada harga yang harus dibayar karena melanggar aturan. Itu bagus. Ye Long tersenyum dan mengangguk. Dia bersiap, siap melakukannya. Yang Du sangat marah dengan percakapan mereka, betisnya kencang dan tubuhnya tegak. Dia mendengarkan peti yang tidak terlalu lebar, dan berkata dengan keras, saya seorang jenderal senior di wilayah militer utara. Saya melihat siapa di antara Anda yang berani menggerakkan saya, sebelum dia selesai berbicara, dia menerima pukulan berat di wajahnya. Ye Long berpikir bahwa pihak lain akan melawan lebih atau kurang, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkannya dengan pukulan. Kemudian, Ye Long melingkarkan lengannya di leher Yang Du, menarik tubuhnya yang kurus dan rapuh ke depannya, dan memukul perut Yang Du dengan benjolan lutut. Apa? Yang Du berteriak, tubuhnya membungkuk dan jatuh. Ye Long terbang lagi, dan tubuh Yang Du seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terhempas ke kejauhan. Kemudian dia berbaring di sana seperti anjing mati, tidak bergerak. Pada saat ini, Yang Du memiliki hidung memar dan wajah bengkak, dan didahinya ada gelembung darah merah ungu besar, rona merah tipis mengalir dari sudut amplop merah, dan kemudian menyebar ke hidung dan mulutnya. Malu sampai ekstrim. Melihat bahwa pertempuran berakhir begitu cepat, Ye Long sedikit menyesal. Ini tidak akan bekerja begitu cepat. Sebelum dia sempat menunjukkan keahliannya di depan Lord of War, orang ini sudah jatuh. Jika Yang Du lebih kuat, akan lebih baik untuk menyamakan dirinya dengan dirinya sendiri, dengan begitu, pertarungan akan sengit, dan pukulan akan menjadi keren. Lawannya terlalu lemah. Ye Long tidak memiliki rasa pencapaian kemenangan di hatinya. Melihat Yang Du terbaring di tanah berpura-pura mati, Ye Long berjalan mendekat dan menendang bahunya. Jika kamu tidak mati, bangun dan persetan. Jika kamu mati, aku akan meminta seseorang menggali lubang dan menguburmu. Yang Du tidak berpura-pura mati, dia benar-benar ingin mati saat ini. Tubuhnya sakit, tapi yang lebih sakit dari tubuhnya adalah hatinya. Ini benar-benar memalukan. Dia dipukuli di depan begitu banyak orang oleh seorang prajurit muda, oleh seorang anak yang pangkatnya lebih rendah darinya, tetapi dia tidak bisa melawan. Dia telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan tidak pernah begitu marah. Yang Du hanya merasa sakit di pinggang dan punggungnya, dan kepalanya seperti ditampar keras oleh seseorang yang memindahkan batu bata. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, menatap Ye Long dengan kejam, dan kemudian menatap Li Dong. Yah, kamu berani mengalahkanku, kamu berani mengalahkan seorang jenderal senior, Ye Long, tunggu kamu pergi ke pengadilan militer. Kepala ini, Anda sangat baik, bukan? Saya ingin melihat, bagaimana Anda menjelaskan ini kepada semua orang, saya ingin melihat, bagaimana Anda bisa membuatnya tetap aman. Kamu akan lihat. Li Dong tersenyum. Mendengar kata-kata Li Dong, Yang Du terdiam. Dia menganggup, mengambil telepon dari sakunya, dan memutar nomor. Setelah panggilan terhubung, tubuhnya langsung tegak, melaporkan, Kepala, saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Ye Long dari Kam Harimau memblokir saya, dan seorang kepala daerah militer selatan. Ye Long memukuli saya. Saya terluka di banyak tempat. Tolong tetap kepala mengirim seseorang untuk mendukung. Apa? Tan Jian Su, yang berlawanan, terkejut, lalu marah, tunggu. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Meskipun itu hanya beberapa kata pendek, yang Du tampaknya telah dipukuli dengan kardiotonik. Ekspresi dia memandang Ye Long penuh simpati dan belas kasihan. Ye Long tidak bisa menahan tawa, itu benar-benar hal yang mendominasi. Tapi setelah dia selesai mengutuk, dia merasa sedikit bersalah. Bukankah dia juga berani memukul Yang Du dengan mengandalkan kekuatan God of War? Jika tidak ada God of War di belakang, apakah dia akan naik dan mengalahkan orang ini? Akan melakukan. Ye Long mengangguk dengan serius, karena lawan menghina dewa perang, dia tidak tahan. Bahkan di pengadilan militer, dia mengaku, tidak ada yang bisa menghina Tuhan dalam pikirannya, tidak ada yang bisa. Ye Long, kali ini kamu mati, kamu berani mengalahkanku, kamu menunggu untuk disetujui oleh hukum militer. Yang Du berkata dengan dingin, dan kemudian dia memandang Li Dong, juga mencibir, dan kepala ini, kamu menghalangi urusan militer, dan kamu menunggu untuk dimintai pertanggung jawaban. Kalian semua, kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang Du menunjuk semua orang di Li Dong, termasuk Li Mingzu. Tahukah Anda, yang paling saya benci adalah orang-orang mengarahkan jari mereka ke arah saya. Li Dong berbicara dengan ringan. Pada saat yang sama, aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba menjadi menyala dan dipublikasikan, Ye Long dan yang lainnya berdiri di sebelahnya merasa sangat kuat, dengan rasa depresi yang tak terlukiskan. Tubuh Li Dong tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dia muncul di depan Yang Du dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, saya melihat Li Dong mencubit leher Yang Du dan mengangkatnya dari tanah. Dengan satu tangan, Yang Du terangkat tinggi di udara. Jika aku ingin membunuhmu, siapa yang berani melakukan pembalasan padaku? Li Dong berkata dengan ringan. Auranya membuat orang merasa sangat arogan dan sangat sombong. Memberi orang perasaan tidak bermoral dan melanggar hukum. Uuh-uh kaki Yang Du meninggalkan tanah, menendang mati-matian di udara. Lehernya dijepit oleh tangan besar Li Dong seperti penjepit besi, dan dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Jantungnya berdegup kencang, tidak seperti sebelumnya. Wajahnya menjadi ungu merah, tapi dia bahkan tidak bisa memanggil bantuan. Pada saat ini, dia merasa hidupnya sangat kecil, dan dewa kematian begitu dekat dengannya. Dia tahu bahwa pria ini dapat dengan mudah mematahkan lehernya selama dia menggunakan kekuatan yang lembut. Dan dia bisa melihat dari mata yang lain bahwa pemimpin muda ini benar-benar berani melakukan ini. Pada saat ini, dia ingat bahwa meskipun pemimpin muda di depannya, meskipun dia belum pernah melihatnya, bahkan Ye Long dari Kam Harimau sangat menghormatinya. Ini saja membuktikan bahwa kepala suku muda ini pasti memiliki latar belakang yang menakutkan, engah, Yang Du tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan bau busuk meresap. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengompol, dan selangkangannya lebih dari setengah basah. Tetesan air seni menetes ke tanah, seperti rintik hujan, menghantam serangkaian irama musik yang menjijikan. Lee Dong tidak menyangka Yang Du ini begitu pengecut, dia tidak benar-benar bergerak, dan pihak lain takut untuk buang air kecil di celananya. Lee Dong mengerutkan kening, lalu mengusirnya. Membunuh kamu, hanya kotori tanganku. Nadanya penuh dengan penghinaan. Yang Du menatap Lee Dong saat ini, penuh ketakutan. Dia melarikan diri karena buang air kecil, dan sekarang dia masih senang bahwa Tuhan memberkati dia dari kematian, di mana dia berani menempatkan dirinya dalam bahaya. Kembalilah dan beritahu Tuhanmu, saya ingin membalas dendam, saya Lee Dong menunggu pertarungan besar. Lee Dong, mendengar nama ini, Yang Du sangat akrab, sepertinya di mana dia mendengarnya. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. Kepala ini, saya di sini hanya untuk menjalankan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Saya tidak memiliki arti lain. Tidak ada Tuhan atau ketidaksepakatan. Apakah kamu bodoh atau kamu bodoh seperti aku? Mata Lee Dong dingin. Aku bodoh, aku bodoh. Yang Du panik dan dengan cepat mengakui kesalahannya, gulungan. Lee Dong tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu lagi. Ya, ya, aku akan keluar dari sini, aku akan keluar dari sini. Yang Du tidak peduli dengan rasa sakit di pinggang dan kakinya, dia dengan cepat bangkit dari tanah dan melarikan diri. Para prajurit yang dia bawa saling memandang, dan kemudian buru-buru mengikuti. Baru saja Yang Du dipukuli dengan kejam oleh Ye Long dan dicubit oleh Lee Dong, mereka tidak berani membantu. Hanya bercanda, tidakkah kamu melihat harimau di Tiger Camp menatapmu? Tidak ada keraguan bahwa jika mereka berani melakukan sesuatu beberapa waktu yang lalu, harimau-harimau itu pasti akan maju dan mencabik-cabik mereka. Mereka hanyalah prajurit kecil, dan mereka tidak dapat memprovokasi keberadaan kam harimau. Buang-buang barang, Ye Long meludah, mengutuk dengan keras. Jika orang seperti ini ditempatkan di medan perang, itu pasti kehidupan seorang pengkhianat. Lee Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setuju dengan kata-kata Ye Long. Tidak mungkin bagi seseorang seperti Yang Du untuk pergi ke medan perang, dan justru karena inilah ia akan diizinkan bekerja sebagai pegawai negeri. Yah, tidak ada yang salah denganmu, bawa kembali, mungkin ada tugas lain yang menunggumu. Lee Dong melambaikan tangannya. Brigade operasi khusus seperti Ye Long sangat sibuk. Setiap hari tidak mengerjakan tugas, atau dalam perjalanan mengerjakan tugas. Lee Dong tidak ingin mereka membuang terlalu banyak waktu di sini karena hal-hal kecil. Kepala laporan, kali ini adalah tugas kita. Ye Long berkata dengan keras, Jenderal Zhao memerintahkan kami untuk membantu Direktur Lee dan melindungi tersangka tanpa kesalahan. Lee Dong terkejut dan tampak tak berdaya. Dia tidak bisa membantah alasan ini. Karena ini adalah tugas Ye Long dan yang lainnya, mereka harus menyelesaikan tugas itu. Dengan kata lain, selama wilayah militer utara menyerahkan Cui Fang, atau Cui Fang diadili oleh pengadilan, tugas Ye Long akan dianggap selesai. Lee Mingzu tersenyum dan berkata, kalau begitu terima kasih Kapten Ye karena datang untuk mendukung saya, Tuan Lee, mengapa kita tidak masuk untuk minum teh? Bagus. Lee Dong menganggup dan berkata kepada Ye Long, kamu baru saja memukul Yang Du. Dia pasti tidak akan menyerah. Dia pasti akan menuntut tuannya. Jika kamu tidak pergi, maka lihatlah orang-orang di wilayah militer utara. Apa yang akan mereka lakukan? Jadi sekelompok orang mengikuti Lee Mingzu ke Biro Keamanan Umum. Ketika dia datang ke kantor Lee Mingzu, Lee Mingzu membuat teh sendiri. Semua orang mulai mengobrol. Semua orang di sini adalah seorang prajurit, dan topiknya secara alami adalah sesuatu di ketentaraan. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang mengobrol, dan tiba-tiba, Walki Talki Ye Long mendengar suara. Kapten, ada pria bersenjata tak dikenal yang mendekat. Wow, mendengar ini, semua orang berdiri. Mata Lee Dong memadat, datang. Ketika semua orang datang ke pintu Biro Keamanan Publik, mereka melihat pemandangan tidak jauh, ekspresi Ye Long sangat suram, berani di ekstrim. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa sangat marah. Saya melihat tidak jauh dari sana, ada sekelompok orang. Mereka memiliki senjata di tangan mereka. Banyak senjata. Sekelompok moncong hitam ditujukan pada Lee Dong dan yang lainnya, menempatkan mereka dalam situasi berbahaya yang sulit untuk melarikan diri. Orang-orang ini, dari postur berdiri dan postur memegang pistol, mudah untuk melihat bahwa mereka semua adalah tentara. Namun, mereka tidak mengenakan seragam militer. Sebaliknya, mengenakan setelan hitam yang pas. Namun, temperamen militer di dalamnya sangat ganas. Sekelompok orang berkumpul, memberi orang rasa penindasan yang hebat. Berdiri di garis depan adalah seorang pemuda kekar, berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah tegas dan wajah tegas. Dia tidak memegang pistol seperti rekan satu timnya, tetapi menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu Biro Keamanan Umum. Kepala, aku akan berurusan dengan mereka. Ye Long berkata dengan sungguh-sungguh. Pedal. Begitu dia selesai berbicara, Li Dong membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menuju pria itu. Di bawah tatapan semua orang, Li Dong berhenti di depan lawan. Hah. Pria kekar itu tiba-tiba menegakkan pinggangnya dan memberi hormat pada Li Dong dengan bersih. Dan ekspresinya serius dan serius, dan dia tampaknya tidak menanggapinya dengan acuh, tak acuh. Dapat dilihat bahwa dia memiliki rasa hormat dan kekaguman pada Li Dong dari hati. Jika aku ingat dengan benar, namamu Si E King. Li Dong bertanya dengan ringan. Melihat ke belakang, aku Si E King. Si E King menjawab dengan keras. Orang ini secara mengejutkan adalah prajurit yang secara paksa mengundang Li Dong dan Lin Yurou ke Distrik Angkatan Laut Pusat. Dia tidak tahu identitas Li Dong sebelumnya, tetapi sejak insiden di Distrik Angkatan Laut Zonghai, keluarga Fan telah hancur karena ini. Dia akhirnya tahu bahwa pria yang dia undang secara paksa ke Distrik Angkatan Laut Zonghai sebenarnya adalah dewa perang yang legendaris. Seperti tentara lainnya, idola Si E King juga adalah Li Dong. Selama itu adalah seorang prajurit Tiongkok, selama ada sedikit antusiasme, ada kekaguman fanatik terhadap Dewa Perang Timur dari hati. Sejak terakhir kali di Distrik Angkatan Laut Tiongkok, ia telah dikirim ke Distrik Militer Selatan. Selama lebih dari setahun, Si E King sangat ingin melihat idolanya lagi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, dia akan bertemu dengan sang idola dengan cara ini lagi. Oke, Si E King, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Kamu ingin mengundangku lagi? Li Dong bertanya dengan ringan, matanya sangat tenang, tetapi itu memberi Si E King tekanan yang tak terlukiskan. Jangan berani, kata Si E King dengan suara serak. Tuhan tahu bagaimana sakit dan terjerat yang dia rasakan ketika dia menerima tugas ini. Namun, tentara harus mematuhi perintah sebagai kewajiban mereka. Jika dia tidak datang, apa konsekuensi dari tidak mematuhi perintah militer? Tidak ada keraguan bahwa bagi prajurit manapun, konsekuensi seperti itu akan menjadi bencana. Tapi bagaimana dengan itu? God of War adalah idolanya. God of War masih merupakan pilar spiritual dan jiwa sejati di benak semua prajurit Huaxia. Hari ini, dia membawa seseorang untuk mengarahkan pistol ke God of War. Apa yang akan diketahui rekan-rekannya tentang diri mereka sendiri? Bagaimana tentara China di seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia membenci diri mereka sendiri? Tidak berani. Li Dong tersenyum lembut. Jika kamu tidak berani, apa yang kamu lakukan sekarang? Untuk apa kamu mengambilnya? Setelah menerima perintah untuk melukai Direktur Yang Du, bos saya memerintahkan saya untuk mengambil pembunuh itu. Si E King melirik dengan jujur. Dia tidak memaafkan, tapi dia tidak menambah kecemburuannya. Yang lebih terpuji adalah dia tidak mengambil inisiatif untuk mencurahkan keluhannya kepada Li Dong. Akulah yang memukul, jadi bawa aku pergi jika kamu mau. Li Dong berkata dengan ringan. Dia adalah orang yang melindungi anak sapi. Ini juga sifat setiap pemimpin. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan si E King membawa Ye Long pergi dengan mudah. Direktur Yang Du berkata, Ye Long dari Kam Harimau yang memukuli, dan perintah saya adalah membawanya kembali. Si E King melirik Ye Long dan berkata dengan keras. Dalam hatinya, dia sangat iri dan cemburu. Mampu membiarkan Dewa Perang sangat mencintainya, dan bahkan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, saya harus mengatakan bahwa Ye Long benar-benar patut ditiru. Apa yang dia katakan? Apa dia? Li Dong berkata dengan dingin. Kali ini si E King tidak menanggapi. Dia hanya perlu memperjelas kata-katanya sendiri. Adapun bagaimana memutuskan, itu adalah masalah God of War sendiri. Tidak peduli bagaimana Dewa Perang memutuskan, dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Melihat si E King yang diam, Li Dong sedikit mengernyit. Ye Long datang ke sini karena dia. Dia adalah Dewa Perang, dan Ye Long adalah Harimau dari Perkemahan Harimau. Sebenarnya, Ye Long adalah vaksinya. Sekarang, si E King diperintahkan untuk menangkap Ye Long. Jika Li Dong menghalangi, maka Li Dong menentang perintah militer. Bahkan jika Li Dong adalah Dewa Perang, dia tidak bisa secara paksa campur tangan dalam menghadapi perintah militer dari distrik militer lainnya. Dalam kasus itu, Li Dong juga akan dituntut di pengadilan militer. Maaf karena telah mempermalukan kepala. Si E King berbisik. Dia penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Seharusnya aku tidak datang sendiri. Anda harus menemukan alasan untuk mendorongnya. Singkatnya, Anda tidak boleh datang dan membuat Lord Ares malu. Chief, saya yang memukuli orang, bukankah hanya pergi ke pengadilan militer? Saya akan pergi bersama mereka. Ye Long datang dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia memukul Yang Du sebelumnya, dia sudah memikirkan tujuan ini. Tentu saja, Li Dong berkata bahwa dia akan membuatnya tetap aman, jadi Ye Long benar-benar tidak takut. Jadi dia sangat tenang, bahkan jika dia dibawa pergi oleh Si E King dan dipenjara, bahkan jika dia akan menderita sedikit, Ye Long tidak akan mengerutkan kening. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan mengalahkan Yang Du. Li Dong merenung sejenak dan mengangguk. Oke, kamu melakukan perjalanan dengan mereka, dan aku akan membawamu keluar lagi. Mendengar ini, Si E King akhirnya merasa lega. Tidak peduli apa, tugasnya dianggap selesai, dia sangat berterima kasih, terima kasih kepada Dewa Perang karena tidak mempermalukannya. Ketika Si E King hendak pergi dengan Ye Long, Yang Du terlatih-tatih keluar dari sudut. Tunggu aku, aku akan pergi bersamamu. Yang Du berteriak keras. Dia bahkan tidak pergi. Faktanya, dia baru saja pergi hanya untuk mengajukan gugatan dengan Kim Jiansu, dan Kim Jiansu juga sangat berani, dan dia tidak menyerah karena penyerangnya adalah Ye Long. Tan Jiansu langsung menggunakan hubungan itu untuk membuat pasukan wilayah militer memobilisasi dan menangkap pemukul Ye Long. Kim Jiansu sama sekali tidak takut dengan konsekuensi buruk, karena alasannya ada padanya. Ye Long memukul orang, dan dia memukul komandan militer senior, jadi dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Saya melihat Yang Du berlari dan berjalan ke Si E King dan berkata sambil tersenyum, kamu dikirim oleh pemimpin lamaku. Ye Long ini adalah pemukul. Lihatlah wajahku, lenganku, dan kakiku. Sulit untuk berjalan. Melihat Ye Long dibawa pergi dan tata pantak berdaya lidong, Yang Du mau tidak mau merasa puas. Dia memandang Ye Long dan mencibir, Ye Long, bukankah itu sombong ketika kamu memukulku barusan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukannya tidak dibalas, tetapi waktunya belum tiba. Lihat, bukankah pembalasan sudah datang sekarang? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan siapapun. Jika kamu jatuh ke tanganku, kamu akan sedih. Lalu, aku akan membiarkan kamu merasakan apa artinya menyesal. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik lidong. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata ini untuk lidong. Lidong tersenyum tipis, Yang Du ini benar-benar badut yang melompat. Sungguh ironis bahwa orang seperti itu bisa menjadi jenderal berpangkat tinggi di ketentaraan, sepertinya sudah waktunya untuk membersihkan distrik militer utara. Kalau tidak, keagungan tentara akan segera dikalahkan oleh orang-orang itu Ye Long menatap Yang Du. Chief, apa boleh aku memukulnya sekali, dan aku akan pergi ke pengadilan militer. Bagaimana kalau aku memukulnya dua kali? Itu juga akan ke pengadilan militer. Lidong tahu apa yang akan dilakukan Ye Long, dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Ye Long merenung sejenak, kalau begitu aku bisa menghasilkan cukup uang. Setelah berbicara, dia meninju tiba-tiba, ledakan. Pukulan ini mengenai pangkal hidung Yang Du dengan parah. Kemudian dia memukul pukulan lain dan memukul dagu Yang Du. Klik, dengan suara renyah, Rahang Yang Du langsung terkilir. Tidak ada cara untuk mengucapkan kata-kata membosankan itu lagi. Bang, 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 bang. Ah, si E King di sebelahnya sepertinya belum melihat adegan ini. Dia memberi perintah dengan keras kepada bawahan di belakangnya. Berdirilah dengan penuh perhatian, istirahatlah, kembalilah, Ye Long akhirnya dibawa pergi oleh si E King. Lidong tidak berhenti, dan harimau lain di kam harimau hanya menonton dan tidak berhenti. Karena mereka tahu bahwa God of War pasti tidak akan membiarkan Ye Long mendapat masalah. Li Mingzu tampak serius. Sebenarnya, dia ingin membantu sedikit, tetapi dia tidak dapat menahannya. Ini adalah masalah militer. Dia sekarang adalah anggota polisi dan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam militer. Oleh karena itu, semua orang memandang Lidong dengan tenang, menunggu keputusannya. Kalian, istirahatlah di sini dulu. Lidong berkata ringan, jangan buru-buru menghubungi Zhao Bin, aku akan menangani masalah Ye Long. Ya, beberapa harimau lain seharusnya, pada saat ini. Hotel tempat Lin Yurou dan Lidong tinggal. Sekitar. Ledakan. Beberapa keluargamu dan keluarga Sue mengatur untuk melindungi peluit rahasia Lin Yurou dan jatuh ke tanah. Ria tua dengan setelan tunik hitam yang berdiri di belakang mereka menarik nafas dalam-dalam. Adik laki-laki, maafkan aku, aku harus membiarkanmu tidur sebentar dulu. Orang tua itu merasa seperti sedang bermain api. Tapi Li Hongtu memintanya melakukan ini, dia tidak berani menolak. Dia berbalik dan melihat Li Hongtu, yang berdiri di belakangnya. Wan, apakah tidak cocok bagi kita untuk melakukan ini? Li Hongtu mengenakan pakaian olahraga, terlihat seperti penatua yang baik hati, sama sekali tidak seperti kepala keluarga super kaya. Dia tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, pergi, tidak ada yang tidak pantas. Sulit untuk menemukan kesempatan bagi Lidong untuk tidak bersama Lin Yurou, dan dia hanya bisa melihat Lin Yurou jika dia memiliki kesempatan ini. Li Hongtu sangat ingin tahu bagaimana gadis yang membuat putranya putus asa itu berbeda dari gadis-gadis lain. Mendengar ini, lelaki tua itu masih tampak malu. Meski siang hari bolong, dia masih menganggap pendekatan ini tidak tepat. Datang untuk melihat Lin Yurou dengan Lidong di punggungnya, dan melumpuhkan para penjaga. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika Anda memberitahu Lidong, saya khawatir dia akan bunuh diri. Pergi, bersikap sopan, dan undang dia turun untuk sarapan. Aku akan menunggu di restoran di bawah. Li Hongtu tersenyum dan kemudian berbalik untuk pergi. Orang tua itu benar-benar merasa bahwa orang tua itu terlalu santai, jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Lidong, itu tidak masalah, tidak ada yang datang dan melihat menantu perempuannya. Tapi masalahnya adalah hubungan di antara mereka sama dengan musuh. Dengan melakukan ini, Li Hongtu tidak lagi bermain api, tetapi bermain dengan bom. Itu akan meledak kapan saja, dan itu akan hancur. Tapi Li Hongtu pergi dan pergi ke restoran hotel untuk menunggu. Jika dia tidak mengundang Lin Yu Rou, itu akan menjadi keberuntungannya sendiri. Susahnya jadi manusia. Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju hotel. Alih-alih naik lift, dia perlahan menaiki tangga. Hampir pada saat yang sama, pelatih binatang buas yang bersembunyi di kegelapan muncul, dia menatap lelaki tua itu, dan kecemburuan yang kuat muncul di matanya. Dia benar-benar merasakan nafas yang mengerikan dari tubuh lelaki tua itu. Napas seperti itu sangat berbahaya. Rasanya seperti menghadapi binatang buas, meskipun tidak seseram Li Dong, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Tanpa ragu-ragu, pelatih mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Li Dong. Li, segera kembali. Seseorang akan menemukan istrimu. Pihak lain setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster. Aku bukan lawan. Di sisi lain, Li Dong hendak pergi ke wilayah militer selatan untuk memancing Ye Long, tetapi dia tiba-tiba menerima telepon dari pelatih, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster. Siapa ini? Tiba-tiba dia bergerak di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah pihak lain adalah orang tua? Hah? Ya, pelatih berkata dengan cepat. Mendengar ini, Li Dong langsung menebak siapa pihak lain itu. Karena di Tiongkok, hanya ada satu orang kuat di atas puncak guru agung. Benda tua itu dari keluarga Li. Kamu menyembunyikan dan melindungi Yurou secara diam-diam. Jika dia ingin mendobrak pintu dengan paksa dan melukai Yurou, kamu harus membantuku memeluknya, dan aku akan kembali sekarang. Menutup telepon, Li Dong pergi dengan tergesa-gesa, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Li Mingzu dan yang lainnya. Hal seperti itu terjadi tiba-tiba dan mengacaukan rencananya. Adapun Ye Long, dia hanya bisa menangani urusan Lin Yurou dulu sebelum dia bisa menangani urusan Ye Long. Bagaimanapun, Lin Yurou adalah orang terpenting dalam hidupnya, bukan salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, pelati meletakkan telepon. Dia mengertakan gigi dan bergegas menaiki tangga lainnya dengan cepat. Selain itu, lelaki tua itu, meskipun terlihat sangat tua, tidak berjalan lambat, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai lantai tempat Lin Yurou berada. Berdiri di pintu suite, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan mengetuk pintu dengan ringan. Boom-boom-boom, Lin Yurou yang sudah bangun, baru saja selesai mandi, dia sedang minum air dan mau tak mau telinganya tertusuk ketika mendengar seseorang mengetuk pintu. Menginjak bulunya, dia datang ke pintu dengan ringan, dan dia bisa melihat dari mata kucing itu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang tidak dia kenal. Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Lin Yurou bertanya dengan hati-hati. Dia tidak akan mengendurkan kewaspadaannya hanya karena pihak lain adalah orang tua. Halo, Nona Lin, Nama saya Li Fu, dan saya, teman Tuan Li Dong. Apel lelaki tua itu meluncur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ada di restoran di bawah. Bisakah aku mengundangmu turun? Lin Yurou terkejut sejenak. Teman Li Dong. Mengapa Li Dong tidak pernah memberitahunya bahwa dia memiliki teman lama? Apakah itu kembali dari luar negeri? Lin Yurou tidak berani membuka pintu dengan mudah. Lagi pula, setelah pemboman dan pembunuhan Villa Dong Kuan, dia tahu betul bahwa banyak orang ingin dia mati di dunia ini. Dan Li Dong sudah pergi keluar tiba-tiba seseorang mengatakan itu adalah teman Li Dong, dan dia harus keluar sendiri, jadi dia tidak begitu bodoh. Tidak, Li Dong sedang keluar. Jika kamu ada hubungannya dengan dia, tunggu sampai dia kembali. Silakan pergi. Mendengar ini, Li Fu sedikit cemas. Tugasnya adalah meminta Lin Yurou untuk turun menemui Li Hongtu, jika dia gagal menyelesaikan tugas, Li Hongtu akan menyalahkannya. Nona Lin, kamu salah paham, aku tidak datang ke Li Dong, aku datang kepadamu, seseorang ingin melihatmu. Dia tidak berani menyebut nama Li Hongtu secara langsung, agar tidak mengalami masalah. Permisi, Pak Tua, saya tidak bisa membuka pintu, tapi tolong pergi. Nada bicara Lin Yurou tegas. Nona Lin, ketika Lin Yurou melihat bahwa pihak lain bersikeras untuk pergi sendiri, dia menjadi lebih waspada dan langsung mengeluarkan ponselnya. Wan Tua, jika Anda tidak pergi, saya akan menelpon Li Dong sekarang. Mendengar ini, ekspresi Li Fu berubah dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, jangan, jangan. Dia berani mendatangi Lin Yurou ketika Li Dong pergi. Jika Li Dong kembali, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak berani menghadapi Li Dong dalam keadaan marah. Namun, semakin Li Fu seperti ini, semakin ketakutan Lin Yurou. Lagipula, jika pihak lain benar-benar teman Li Dong, mengapa dia takut dia akan menelpon kembali Li Dong? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain pasti jahat. Setelah banyak hal, Lin Yurou sudah tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tuan tua, silakan pergi sekarang, jika tidak, saya benar-benar memanggil Li Dong untuk kembali sekarang. Lin Yurou berkata dengan keras, sambil menekan nomornya. Dia merasa sedikit bersyukur, tetapi untungnya dia tidak keluar, dan pihak lain benar-benar bukan orang baik. Wajah Li Fu berubah liar, jika Li Dong kembali, dia pikir dia akan mati di sini. Nona Lin, jangan. Li Fu buru-buru berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, dan saya tidak memiliki niat jahat. Apa yang saya katakan itu benar. Itu benar-benar seseorang yang ingin melihat Anda. Kalau begitu tunggu sampai Li Dong kembali. Lin Yurou berkata dengan keras, saya tidak akan membuka pintu, silakan pergi sekarang. Li Fu menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou akan sangat berhati-hati. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pihak lain telah melalui begitu banyak bahaya hanya dalam satu atau dua tahun, dan berhati-hati dapat dimaafkan. Melihat tekat Lin Yurou, dia tahu bahwa mustahil bagi Lin Yurou untuk membuka pintu hari ini. Seperti yang dikatakan Lin Yurou, apakah dia akan kembali ketika Li Dong kembali? Beri dia keberanian, dia tidak akan berani melakukan ini. Tapi dia benar-benar tidak mau pergi seperti ini. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menyelesaikan tugas, dan itu masih tugas yang sederhana. Li Fu tidak berdamai, jadi dia mencoba lagi, Nona Lin, saya benar-benar tidak memiliki niat jahat, bagaimana Anda bisa mempercayai saya? Lonceng jingle, dia baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba, di belakangnya, sebuah ponsel berdering. Pada saat ini, Li Fu merasakan udara di sekitarnya mengeras. Aura ketakutan yang mematikan, menyebar seperti lautan darah di gunung mayat, langsung mengunci seluruh tubuhnya. Li Fu kaku dan tidak berani bergerak. Perasaan mati lemas yang mengerikan itu belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun, dengan kekuatannya, di negara ini, hanya ada satu orang yang bisa memberinya rasa penindasan seperti itu. Dewa Perang Timur, jadi tidak diragukan lagi bahwa Li Dong telah kembali. Betulkah? Siapa yang ingin melihat istriku? Suara Li Dong terdengar samar. Hanya dalam 10 menit, Li Dong menerobos beberapa lampu merah dan bergegas kembali secepat mungkin. Li Fu menoleh dan melihat Li Dong dengan wajah dingin, wajahnya tidak berdaya, dan ada sedikit kegugupan dan ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena di negara ini, kekuatannya dapat digambarkan sebagai tingkat atas yang nyata, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Cui melihatnya, dia harus dengan hormat 3 poin. Tapi di depan Li Dong, Li Fu tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Li Dong. Kecil, dia akan berbicara dan mengucapkan dua kata, tetapi takut dengan sorot mata Li Dong, jadi dia tidak berani memanggil Li Dong Tuan Muda lagi. Tuan Li, lama tidak bertemu. Lin Yurou di ruangan itu menghela nafas lega ketika dia mendengar suara Li Dong. Dia mengambil pandangan hati-hati dari mata kucing, dan memastikan bahwa Li Dong telah kembali, dan kemudian membuka pintu. Suami. Lin Yurou segera bersembunyi di belakang Li Dong dan menatap Li Fu dengan waspada. Tuan tua ini, dia bilang dia temanmu. Li Dong menatap Li Fu dengan tenang, dan berkata ringan, kau membuatnya takut, maaf. Li Fu membungkus sedikit pada Lin Yurou dengan ekspresi minta maaf. Mona Lin, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja membuat Anda takut, saya sangat menyesal. Maaf sudah selesai. Sebelum Lin Yurou berbicara, Li Dong berbicara, suaranya dingin, seperti es batu. Bahkan jika Li Fu adalah orang kuat di puncak Master Agung, dia merasa kedinginan ketika mendengar kata-kata ini. Itu niat membunuh yang sebenarnya. Lin Yurou adalah orang biasa dan tidak bisa merasakannya sama sekali, tapi Li Fu merasakannya dengan jelas. Sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Li Fu berpikir dalam hatinya bahwa jika Li Dong benar-benar ingin bergerak, dia pasti akan mati. Ini adalah fakta bahwa tidak ada kebetulan. Dia tahu persis betapa menakutkannya kekuatan Dewa Perang Timur itu. Hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat menghentikan Li Dong, tetapi dia jelas tidak termasuk. Tentu saja, bahkan jika Li Dong membunuhnya, dia tidak akan melawan. Karena dia tidak akan pernah melawan keluarga Li, bahkan jika dia benar-benar dibunuh oleh Li Dong, dia tidak akan melawan. Oh, suami, apa yang kamu lakukan? Lin Yurou melihat suasana menjadi begitu serius, dia mengulurkan tangan ke lengan baju Li Dong. Orang-orang sudah meminta maaf, tidak apa-apa, jangan marah, oke. Dia memandang Li Fu dan tersenyum sedikit, tuan tua, tidak apa-apa. Terus terang, saya pikir Anda orang jahat. Dia tidak berani membuka pintu sekarang karena dia tidak yakin apakah lelaki tua itu adalah teman Li Dong atau bukan, kemungkinan besar dia adalah musuh. Tapi sekarang sepertinya Li Dong dan satu sama lain jelas saling mengenal. Orang tua itu tidak berbohong, dan dia merasakan permintaan maaf yang tulus di mata lelaki tua itu. Pihak lain benar-benar tidak berarti baginya. Dengan cara ini, tidak perlu membuat masalah besar. Dan dia juga melihat ada sedikit ketegangan di wajah lelaki tua itu, yang jelas-jelas takut pada Li Dong. Tapi ini tidak mengejutkan Lin Yurou, karena dia tahu kekuatan Li Dong dengan sangat baik. Pada kenyataannya, dia telah melihat terlalu banyak orang dengan emosi gugup seperti itu. Li Fu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou akan mengambil inisiatif untuk berbicara untuknya dan membantunya. Kamu dan suamiku benar-benar berteman, kan? Lin Yurou bertanya dengan ragu. Hah. Ya, ya. Li Fu mengangguk cepat. Lin Yurou ingin melanjutkan, tetapi Li Dong melambaikan tangannya. Oke, kamu masuk dulu. Lin Yurou mengangguk patuh dan memasuki ruangan, tetapi suasana di luar menjadi dingin kembali. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Li Fu tidak merasa membunuh lagi. Jelas, apa yang dikatakan Lin Yurou barusan membuat Li Dong menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya. Ini sangat mengejutkan Li Fu. Sepertinya, seperti yang dikatakan tuannya, gadis itu benar-benar orang yang paling penting di hati tuan muda. Kembalilah dan beritahu Li Hongtu untuk menjauh dari istriku, jika tidak, aku akan bunuh diri dengan pergi ke rumah Li. Setelah berbicara, Li Dong masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Li Fu berdiri di pintu, tubuhnya yang kencang akhirnya rileks. Dia perlahan menghela nafas lega, dan pada saat ini dia melepaskan punggungnya, yang benar-benar basah kuyuk, sudahlah. Bahkan jika dia kuat, Huwaxia, dan bahkan seluruh dunia timur, termasuk yang terkuat. Orang tua dari keluarga Cui tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan dia, tetapi dia sangat jelas bahwa menghadapi Dewa Perang Timur, apalagi dia sekarang, bahkan jika dia menerobos alam saat ini dan mencapai alam di atas tuan besar, saya khawatir itu bukan lawan Li Is. Kengerian Li Dong berada di luar pemahaman orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menyapu seluruh Asia, bahkan di barat, dia akan bergidik ketika mendengar tiga kata, Dewa Perang Timur. Nona Lin, terima kasih. Li Fu diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tinggal kali ini dan langsung pergi. Jika Anda tidak pergi lagi, bagaimana jika Li Dong menyesalinya? Tulang tuanya ini mungkin akan dijelaskan di sini. Setelah sesuatu terjadi padanya, Li Hongtu di restoran di bawah mungkin akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketika saatnya tiba, keluarga Li akan kehilangan keduanya, dan itu akan benar-benar berakhir di dalam ruangan. Lin Yu Roo menatap Li Dong dengan hati-hati. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Li Dong tampak sangat marah. Apakah kamu marah? Lin Yu Roo bertanya. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak. Anda marah? Lin Yu Roo mendengus, dia berjalan ke arah Li Dong, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap mata Li Dong, kenapa kamu marah? Aku tidak marah. Li Dong berkata tanpa daya. Dia memang sedikit marah barusan. Karena pria itu sebenarnya memanfaatkan kepergiannya, ingin melihat Lin Yu Roo secara pribadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Telah menyentuh garis bawahnya. Bahkan, jika bukan karena Lin Yu Roo yang memohon, Li Dong akan sangat tergoda untuk membunuh Li Fu. Baiklah. Lin Yu Roo bertanya lagi, siapa pria tua tadi? Tidak terlalu akrab. Li Dong menggelengkan kepalanya. Yah, kalau begitu aku tidak akan bertanya. Lin Yu Judo, tentu saja dia bisa melihat bahwa Li Dong sedang tidak dalam mood yang baik, jadi dia berhenti bertanya lagi. Restoran di lantai bawah hotel. Posisi di dekat jendela. Li Hong Tu duduk di sana dengan tenang, kopi dan makanan ringan yang diletakkan di depannya tidak bergerak. Dia tidak pernah minum kopi atau makanan penutup, tetapi berpikir bahwa gadis-gadis muda seperti Lin Yu Roo harus menyukainya. Li Dong sudah kembali. Li Hong Tu tersenyum tak berdaya, ini karena kecelakaan saya, tetapi saya bahkan lebih terkejut bahwa anak itu tidak menembak Anda. Itu karena nona Lin memohon padaku. Dia gadis yang sangat baik. Li Fu tersenyum pahit. Jika tidak ada permohonan Lin Yu Roo hari ini, Li Fu dapat yakin bahwa Li Dong tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Bagaimanapun, pergi ke Lin Yu Roo dengan punggung terlentang adalah tabu yang menyentuh Li Dong. Jangan katakan itu sendiri, bahkan jika itu Li Hong Tu, aku khawatir Li Dong akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dalam hati Li Dong, Li Hong Tu adalah musuh, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Lin Yu Roo. Oh, gadis itu benar-benar bersyafaat untukmu. Bagaimana dia bersyafaat? Li Hong Tu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia sepertinya tidak mengenalmu, kan? Inilah yang membuatnya berharga. Li Fu berkata dengan suara yang dalam, dia baru saja melihat Li Dong marah. Aku bisa melihat bahwa dia tidak ingin Li Dong marah, dia juga tidak ingin melihatku terluka. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Tuan, saya tidak berpikir Anda harus mendekati Nona Lin lagi. Itu akan terlalu berbahaya, terutama sekarang, Tuan muda sama sekali tidak ingin peduli dengan Anda. Saya khawatir dia akan benar-benar, ini belum selesai. Tapi siapapun bisa mendengar makna di baliknya. Li Hong Tu tersenyum. Tuan, dia benar-benar akan membunuhmu. Li Fu sedikit cemas. Peristiwa tahun itu menyebabkan kematian ibu Li Dong, dan Li Dong tersapu dan menjadi pengemis kecil. Kebencian semacam ini adalah perseteruan darah. Li Dong tidak akan memaafkan Li Hong Tu, apapun yang terjadi, dia tidak akan memaafkan. Lupakan, Li Hong Tu melambaikan tangannya dan berdiri, karena saya tidak diizinkan untuk melihat, maka itu hilang. Saya mungkin sudah tahu orang seperti apa gadis itu. Ekspresinya agak rumit, dan dia terlihat melankolis. Li Fu sangat gembira, Patriarch, akankah kita kembali sekarang? Hari ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Sangat buruk melihat Li Dong di tempat itu, terutama karena dia harus melindungi Li Hong Tu secara pribadi. Begitu dia bertemu Li Dong, apa yang bisa dia lakukan? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Kami akhirnya keluar, ayo jalan-jalan. Li Hong Tu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak kembali, kemana kita akan pergi? Li Fu bertanya, ayo pergi ke Laut Cina Timur. Li Hong Tu tersenyum dan berkata, karena Xiao Dong tidak mengizinkan saya melihat gadis bermargalin, maka saya akan pergi ke orang tuanya dan melihat besan saya. Selalu tidak ada masalah, kan? Mendengar ini, wajah Li Fu berubah drastis, dan jantungnya hampir melompat ketakutan. Patriarch, pikirkan dua kali. Li Hong Tu tersenyum dan melambai, apa yang kamu takutkan? Dia akan tinggal di sini selama beberapa hari di ibu kota provinsi. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan punya waktu untuk kembali dan membunuhku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat ini, Li Fu menghela nafas dan buru-buru mengikuti. Pada saat ini, di atas hotel, Li Dong berdiri di balkon, menatap Li Hong Tu yang keluar dari hotel, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya sangat dingin. Ini seperti es seperti salju di musim dingin. Adegan yang terjadi 15 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Pada hari itu, ibunya dipaksa mati, dan dia akhirnya didorong ke sungai oleh ibunya dan melarikan diri. Juga setelah hari itu, dia tidak punya rumah. Menjadi yatim piatu. Retakan, Li Dong memegang tangannya di pagar dan mengklik, dan pagar itu diremas oleh Li Dong. Dia tahu apa maksud Li Hong Tu melihat Lin Yurou kali ini. Dia juga tahu bahwa ketika tragedi itu terjadi 15 tahun yang lalu, Li Hong Tu tidak di rumah, tetapi sedang dalam perjalanan bisnis, jadi Li Hong Tu tidak bisa berbuat banyak saat itu. Namun, setelah kejadian itu, mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Mengapa wanita kejam yang memaksa ibunya mati di rumah Li dan tidak diusir? Untuk ini saja, Li Dong tidak bisa memaafkan Li Hong Tu. Suami. Berdiri di ruang tamu, Lin Yurou merasa sedikit tertekan ketika dia melihat Li Dong berdiri sendirian di balkon tanpa berbicara. Dia bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari Li Dong. Ini membuat Lin Yurou merasa sangat tertekan. Jadi dia juga pergi ke balkon, datang di belakang Li Dong, dan memeluk pinggang Li Dong dari belakang. Lin Yurou meletakkan wajahnya di punggung Li Dong dan berbisik lembut. Suamiku, bisakah kamu memberitahuku apa yang ada di pikiranmu? Aku ingin kamu membaginya denganku. Di luar berangin, masuklah. Li Dong menarik nafas dalam-dalam, wajahnya kembali tenang, berbalik dan memasuki ruangan, menutup jendela Perancis. Orang tua tadi adalah pengurus rumah tangga keluarga Li Utara. Menghadapi Lin Yurou yang penasaran, Li Dong berkata dengan lembut. Wajah Lin Yurou sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Keluarga Li Utara, rumah Li Dong, dia datang untuk mengundangmu turun karena seseorang ingin bertemu denganmu, kepala keluarga Li, Li Hong Tu. Pada saat ini, Lin Yurou benar-benar terkejut dan tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Itu dia. Li Dong memberitahu Lin Yurou tentang pengalaman hidupnya sebelumnya, jadi Lin Yurou tahu bahwa Li Dong tidak memiliki rasa memiliki keluarga Li Utara, hanya kebencian. Tidak heran dia sangat marah sekarang. Karena Anda adalah diri Anda sendiri, Anda akan marah dan membunuh. Suamiku, jangan marah, aku tidak akan pergi menemuinya. Lin Yurou tidak tahu bagaimana menghibur Li Dong. Tapi kenapa dia datang menemuiku? Lin Yurou tidak bisa mengetahuinya. Apa yang dilakukan keluarga Li terhadap ibu dan anak Li Dong, dan sekarang Li Hong Tu berinisiatif untuk menemuinya, apa artinya ini? Bukankah dia takut menghadapi kemarahan Li Dong? Siapa tahu, Li Dong mencibir, untungnya, bukan dia yang datang. Jika dia datang sendiri, aku pasti akan membunuhnya. Lin Yurou membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa itu adalah ayahmu, tapi dalam hal ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa apa yang terjadi saat itu menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Li Dong. Meskipun Li Hong Tu, kepala keluarga Li, tidak berpartisipasi di dalamnya, dia juga bertanggung jawab. Terlalu sulit dan terlalu sulit bagi Li Dong untuk memaafkannya. Jangan khawatir, suami, aku pasti akan membuat grup Lin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat itu, orang-orang yang membunuh ibu kita, aku akan membuat mereka membayar harganya satu per satu dan berlutut di depanmu untuk mengaku. Inilah yang paling ingin dicapai Lin Yurou sejauh ini. Pada waktu bersamaan, daerah militer selatan, di kantor. Hidung yang du berwarna biru dan bengkak, dan matanya berwarna ungu merah, sehingga sulit untuk membuka matanya. Kakinya tidak bisa berdiri tegak, dan betisnya seperti dicincang dua kali oleh seseorang, terus-menerus berayun. Dengan wajah pahit, dia membuka video dengan orang lain, mengobrol tanpa henti tentang keluhannya. Kepala tua, kamu harus menjadi tuan bagiku kali ini, Ye Long, dia tahu bawa aku di sini untuk melakukan tugas atas namamu, tetapi dia menembakku. Ada juga seorang pemimpin muda di sini, dia bahkan lebih arogan dan mendominasi, mencubit leherku dan menahanku di udara, dan mengatakan bahwa jika aku membunuhmu, siapa yang tidak bisa melakukan apa-apa, hal yang paling dibenci adalah si E King, dia jelas melihat Ye Long memukulku, tapi dia pura-pura tidak melihat terkunci. Di sisi berlawanan dari video, Tan Jiansu membuang cangkir teh di tangannya. Barang-barang bajingan, Tan Jiansu menunjuk yang du dan mengutuk. Bagaimana aku memberitahumu ketika aku pergi? Seseorang pasti akan memblokir masalah ini. Kamu hanya perlu menyampaikan perintahku secara langsung. Apa gunanya begitu banyak perhatian? Apakah kamu pikir jika kamu menyerang Ye Long dengan beberapa kata, aku akan melakukannya? Melihatmu tinggi-tinggi. Tidak ada hal kecil yang bisa dilakukan dengan baik. Sia-sia, kamu sia-sia. Gadis dari keluarga Cui adalah tersangka kriminal, dan dia juga mengaku bersalah. Sekarang setelah Anda membuat masalah ini begitu besar, bagaimana orang-orang di luar melihat saya sekarang? Menindas orang, melakukan sesuatu yang salah, tanpa hukum. Hal-hal sepele, Anda tidak membantu saya, Anda membuat saya menanggung keburukan. Yang Du tercengang, juga takut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bekerja keras, menderita banyak keluhan, menderita kesulitan dan pemukulan, tetapi sebagai imbalan atas evaluasi seperti itu di depan pemimpin. Ketua, aku, oke, berhenti bicara omong kosong, dan renungkan hal-hal bodoh yang kamu lakukan sendiri. Kim Jiansu melambaikan tangannya dan memotongnya dengan tidak sabar. Setelah menutup panggilan video, pintu di luar diketuk. Pintu tidak tertutup, Kim Jiansu melihat ke atas dan melihat seorang pria muda berdiri di gerbang, menatap Kim Jiansu dan tersenyum padanya. Itu adalah Cui Z dari keluarga Cui. Ini Ozawa, ayo, datang dan duduk, Tan Jiansu menyapa Cui Z, menyuruhnya duduk, dan kemudian menceritakan masalah Yang Du. Setelah mendengarkannya, Cui Z merenung sedikit. Kakek Tan, meskipun Paman Yang Du melakukan kesalahan, dia masih ingin melampiaskan amarahnya padamu. Ini adalah pertanyaan tentang sikapnya. Cui Z tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, dia adalah bawahanmu. Jika kamu tidak melepaskannya dari bau mulut ini, aku khawatir orang-orang dibawa akan kedinginan. Kim Jiansu merenung sejenak, dan bertanya, bagaimana menurutmu kamu ingin memberikan bau mulut ini untuk Yang Du? Kembalilah ke tubuh orang itu dengan cara seseorang, bayar untuk laporan, bagaimana Ye Long memperlakukan Paman Yang Du, biarkan Paman Yang Du memperlakukannya bagaimana. Cui Z sangat gembira ketika dia melihat kesediaan Tan Jiansu untuk mendengarkan ide-idenya sendiri. Namun, dia menekan kebanggaan di hatinya dan berbicara dengan hati-hati. Bukankah Ye Long ditangkap sekarang? Dia sekarang ada di tangan kita, jadi itu akan lebih mudah. Kim Jiansu melirik Cui Z, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan wajahnya tidak senang. Bekerja bukan tentang membentuk geng. Dia ditangkap oleh orang-orang dari daerah militer selatan untuk diinterogasi atas kecelakaan penyerangan itu. Apa hubungannya dengan kita? Ya, ya, kakek Tan mengajarkan bahwa Cui Z itu ceroboh. Cui Z berulang kali menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Dia merasa bahwa lelaki tua itu telah membuat keributan. Tidak ada orang lain di sini, dan dia tahu kebenaran masalah ini. Namun, ia juga harus mengakui bahwa tingkat pidatonya memang tidak simen rubah-rubah tua yang telah bertahun-tahun tenggelam dalam perjuangan politik ini. Bersambung.